Bocah Sakti Jilid 7. Letak meja mereka makan di satu pojokan, agak jauh dari meja tamu lain. Maka dengan leluasa mereka dapat membicarakan soal-soal yang rahasia, asal tidak keras-keras bicaranya. Demikian, kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Lo Bin Chie untuk menanyakan halnya si gunting emas datang ke lembah ular. Li Tiong Kiat kaget Lo Bin Chie timbulkan soal Kim Choa Shuan Chu. Mengingat ia sudah berada di luar wilayah lembah ular, tidak ada halangan untuk berbicara dengan Lo Bin Chie mengenai halnya Kim Choa Shuan Chu. Ia menanya, dari mana saudara tahu halnya aku kecoak kok? Ketika kawan saudara yang gemuk itu menemui ajalnya, aku juga beserta kawan-kawan berada di sana menyaksikan, sahut Lo Bin Chie. Lo Heng kata bersama-sama kawan, sekarang kawan-kawanmu ada di mana? tanya Li Tiong Kiat. Ia heran Lo Bin Chie hanya sendirian tapi menyebutkan ada kawan-kawannya. Li Heng jangan kaget, sahut Lo Bin Chie. Seperti dengan kau, aku juga sudah kehilangan kawan-kawan dalam perjalanan. Juga dibunuh Kim Choa Shuan Chu tanya Li Tiong Kiat. Satu yang dibunuh, sedang yang lain pada mengikuti si Dewi Ular Emas. Hi, bagaimana bisa begitu? Lo Bin Chie menghela nafas. Lalu ia ceritakan terbunuhnya Siang Tauniau Kameng Kim, pertemuannya dengan Cui Sian yang dikenali Lengkoan Giyokli dan Maliong sebagai puterinya yang hilang diculik. Kemudian muncul Kim Choa Shuan Chu, Lengkoan Giyokli digigit Cui Sian dan ingatannya menjadi berubah dan lalu menggigit Maliong sehingga suaminya ini pun menjadi berubah pikirannya dan mengikuti si Dewi Ular Emas dengan kesukaan sendiri. Kemudian ia sendiri maju, dekat untuk menempur Kim Choa Shuan Chu tapi kesudahannya dipecundangi dengan kera yang memalukan sekali. Si Gunting Emas Li Tiong Kiat menggut-manggut, kemudian terdengar ia menghela nafas. Atas permintaan Lo Bin Chie, si Gunting Emas lalu menuturkan riwayat perjalanannya ke lembah Ular Emas yang ia tidak sangka-sangka akan berbahaya sekali. Pada suatu malam gelap dan hujan turun dengan rintik-rintik. Keadaannya sunyi senyap dan hawanya dingin membuat orang tidur nyenyak berselimut tebal. Pada saat itu, Tan Eng Sian, si jangkung teman si gemuk, barusan saja pulang dari rumah kawannya yang tinggal di luar kota Ho Chu di mana ia menginap dua malam untuk memberi pertolongan kepada anak temannya yang dapat sakit. Tan Eng Sian yang selainnya terkenal pandai silat, juga pandai obat-obatan. Maka tidak jarang ia mendapat undangan sahabat atau kenalan yang anggota keluarganya dalam sakit untuk diminta pertolongannya. Tak kala ia samapi di halaman rumahnya, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh berkelebatnya bayangan keluar dari jendela rumahnya. Ia tidak tahu bayangan siapa yang merupakan asap menghilang di telan kegelapan, yang terang ia mendengar suara seram, hihihi, sehingga ia kaget dan menduga bayangan tadi manusia yang masuk ke dalam rumahnya. Tan Eng Sian tergopoh-gopoh menggedor pintu yang segera dibukai oleh seorang pelayan laki-laki tau yang sudah bongkok. Siapa yang masuk barusan tanya Eng Sian cepat. Tidak ada yang masuk kemari, sahut si kakek bongkok. Eng Sian tidak sempat memajukan pertanyaan lebih jauh karena hatinya penuh dengan kekhawatiran rupanya sebab sikapnya amat gugup. Cepat ia pergi ke kamarnya. Ternyata kamar dikunci dari sebelah dalam. Ia heran sebab tidak biasanya seng istri tidur dengan pintu kamar terkunci. Sebab menurut kata istrinya sebaiknya pintu kamar jangan dikunci, kalau ada apa-apa gampang keluarnya. Ini ada alasan yang janggal tapi karena ia sangat mencintai istrinya ialah istri kedua yang baru dua tahun ia nikah. Karena istri pertamanya meninggal dunia pada lima tahun berselang, ia tidak keberatan dengan usulnya itu. Tapi kenyataannya sekarang dikunci dari sebelah dalam? Kenapa? Ah, tentu perbuatan orang jahat yang merupakan bayangan tadi, pikirnya. Dalam keadaan mendesak, diliputi oleh kekhawatiran, tidak ada jalan lain taneng Sian mendobrak pintu kamar dengan paksa karena seng istri yang dipanggil-panggil beberapa lamanya belum juga membuka pintu kamarnya. Waktu seng pintu sudah terpentang, sekali lompatan yang Sian sudah berada di dalam kamar. Matanya terbelalak ketika ia melihat ke atas pembaringannya. Ia tampak berdiri menjublek dengan wajah gusar, matanya tidak berkedip memandang ke arah pembaringan di mana istrinya tampak kerebah celentang dalam pakaian hawa, telanjang, sedang di sisinya ada seorang lelaki yang memeluk seng istri dalam pakaian edem. Adegan dua orang telanjang bulat inilah yang membuat taneng Sian berdiri menjublek dengan mata terbelalak. Dari sangat gusar, eng Sian menjadi heran sebab dua manusia yang main-main pet-pet gulipat itu tidak bergerak, apalagi lompat ketakutan dan pakai-pakaiannya kembali. Ketika taneng Sian mendekati dengan kegusaran yang meluap-luap, ternyata dua manusia mesum itu sudah tidak ada nepasnya. Jiwanya telah melayang, entah sejak kapan. Cepatan eng Sian periksa, ternyata mereka tidak terluka apa-apa. Kapan diselidiki lebih tegas, kiranya mereka itu telah ditotok urat kematiannya dalam keadaan telanjang bulat seperti yang dihadapi ia sekarang. Saking gemasnya tiba-tiba tangan taneng Sian menyambar saling susul dan dua manusia mesum itu dilain saat tubuhnya sudah pada pindah ke lantai, sedikit pun tidak mengeluarkan kesakitan meskipun terbanting keras karena memang dua manusia menjijikan itu sudah tidak bernafas lagi. Eng Sian lalu keluar, ia berteriak memanggil si Bongkok. Meskipun suaranya keras dan diulang-ulang, tidak kelihatan si Bongkok datang menghampiri. Kemana si Bongkok perginya, apa dia sudah mampus berkata taneng Sian dalam marahnya seraya kakinya bertindak ke kamar si Bongkok. Di situ tidak ada orangnya, makin meluap pemarah hiatan Eng Sian. Ia pergi ke belakang berteriak-teriak memanggil pelayan-pelayannya yang lain tidak ada kelihatan muncul satu juga. Si kakek Bongkok itu Eng Sian belum jelas benar asal-usulnya. Ia menemukan si Bongkok di halaman kuil malaikat bumi ketika ia mengantar Logiok, istrinya sembah yang membayar kaul penyakitnya supaya sembuh. Si Bongkok dengan rumen yang mengharukan soja-soja minta pekerjaan pada Eng Sian suami-istri untuk pekerjaan apa saja ia mau terima asal dapat makan katanya. Atas usulnya Logiok yang merasa kasihan pada si kakek Bongkok, ia telah diterima bekerja untuk membuat bersih kebun di pekarangan sebab kebetulan tukan kebunnya Eng Sian berhenti pada dua hari yang lalu. Melihat kecerdikannya si kakek Bongkok setelah satu minggu tinggal pada keluarga Tan Eng Sian sudah percayakan padanya untuk menjaga pintu di waktu malam sebab Eng Sian sering berpergian. Cuan rumah puas dengan pekerjaan si Bongkok, ia sangat cekatan dan gesit. Kalau Eng Sian pulang malam, menggedor rumahnya tidak sampai diulangi berkali-kali, si Bongkok sudah lantas membukainya. Sudah jangka dua minggu si Bongkok bekerja padatan Eng Sian. Melihat bujang-bujangnya tidak muncul, si Bongkok juga kemana tahu, Eng Sian lari masuk lagi, menghampiri satu pojokan dalam ruangan tengah rumahnya di mana terdapat sebuah lemari cukup besar dan bertah, tapi untuk Eng Sian tidak menjadi halangan, ketika ia menggeser lemari itu kelihatan enteng dapat dikisarkan. Terkejut Eng Sian seketika, mukanya tampak pucat melihat lubang rahasia tempat menyimpan hartanya sudah dibongkar. Orang. Tidak ada seorang yang tahu tempat menyimpan harta itu di bawahnya lemari kecuali Laun Gio istrinya. Maka itu, lantas saja ia mencuriga istrinya. Tapi bagaimana ia menegur dan tanya Laun Gio karena seng istri sudah tidak bernyawa lagi. Sejak ia masuk ke dalam rumah tadi, yang ia khawatir adalah lubang rahasia itu karena di dalamnya ada tersimpan satu kalung lehe dari batu giyok, kumala, tertabur berlian yang ia dapat miliki dari Gong Tiang Su. Saudara angkatnya dengan mempertaruhkan jiwanya. Gong Tiang Su adalah satu maling terbang yang licin, entah dari mana ia dapat menyikat kalung ku malah sangat berharga itu. Ketika ia memperlihatkan hasilnya itu kepada Tan Ang Sian, lantas timbul dalam hatinya si orang shitan yang serakah untuk memiliki barang-barang berharga. Ketika diminta, malah mau dibeli dengan uang, barang itu tak diberikan oleh Gong Tiang Su, maka Ang Sian terpaksa menggunakan kekerasan untuk memilikinya. Dalam perkelahian yang sangat seru, Ang Sian hampir celaka kalau tidak ada orang ketiga yang datang menyelah. Ialah seorang muda dari usia 30-an, mukanya tampan, namanya Cho An Sim, si tan sama dengan Ang Sian yang telah bantu mengerubuti Gong Tiang Su hingga ia kewalahan dan akhirnya ia menyerah, barangnya dirampas oleh Tan Ang Sian. Karena kejadian itu maka Cho An Sim sering-sering suka datang bertemu ke rumah Ang Sian yang disambut dengan manis budi dan ramah oleh tuan dan nyonya rumah. Leon Giok ketika ikutan Ang Sian sudah janda, ditinggal mati oleh suaminya yang menjadi sahabat Ang Sian. Ia ambil Leon Giok terdorong oleh perasaan kasihan. Tat kala mana usia Leon Giok bukan muda lagi, sudah 45, lebih tua 4 tahun dari Ang Sian. Tapi lantaran Leon Giok bisa merawat diri, wajahnya tetap segar seperti juga wanita yang baru berusia tahun 1930-an. Wajahnya yang hitam manis botoh, kalau tertawa memincuk jantung membuat Ang Sian yang sudah lama bujangan, tidak punya pilihan lain selain mengambil Leon Giok sebagai istrinya untuk menyambung kebahagiaan sampai di hari tuanya. Memang benar Leon Giok ada seorang istri yang baik, tidak genit dan mencintai suaminya hingga selama itu Ang Sian merasa puas dengan pelayanan Leon Giok. Kebahagiaan yang diharap sampai tua oleh Heng Sian suami istri ternyata tak dapat terlaksana. Manusia boleh mengharap, tapi guratan nasib tak dapat dialakan. Demikian awan mendung telah muncul memayungi keluarga tan ialah dengan munculnya Cho An Sim, bintang penolong Heng Sian ketika menghadapi Gow Tiang Su. Cho An Sim tampan wajahnya, tapi hatinya busuk. Tukang mempermainkan anak istri orang degenan ketampanannya sebagai modal. Ia tidak punya pekerjaan, sehari-harinya hanya luntang lantung saja. Kalau ia bisa berlaku royal dalam hidupnya yang workless itu karena berkat dari tan Tegirang yang membantunya. Pada sore itu di mana tan Eng Sian sedang keluar, Cho An Sim dapat kesempatan ngobrol dengan Leon Giok. Nyonya untuk rumah pandang Cho An Sim adalah pemuda sopan santun. Memang demikiannya membawa kelakuannya di depan tan Eng Sian dan Leon Giok apabila sedang ngomong-ngomong. Maka Leon Giok tidak berkeberatan menemani Cho An Sim mengobrol, malah si pemuda dapat suguhan hidangan enak berupa kue-kue dan teh hangat sebagai kawan dalam menikmati pasang ngomong. Dalam ngomong-ngomong, bukan sekali dua kali mereka beradu pandangan hingga Leon Giok sering tundukkan kepala, hatinya tergetar karena pandangan tajam dari matanya si anak muda tampan. Sebaliknya, Cho An Sim makin tergiur memandang calon Tante Girang di depannya yang hitam manis dengan senyum memikat. Dari omong-ngomong sopan lantas melantur kepada kata-kata melantur, itulah Cho An Sim yang mulai keluarkan aksi merayunya. Ia berkata, siapa tidak jadi kegirangan omong-ngomong dengan Tan Hujan yang sangat cantik. Tanda petik. Tan Hujan artinya nyonyatan. Saudara Tan, kau omong berlebihan, Sahut Long Giok seraya angkat kepalanya dari menunduk marusan karena tikaman matelihai si anak muda. Cho An Sim ketawa. Ia kata lagi, selama aku ingat belum pernah aku memuji siapa juga kecuali pada Hujan yang memang aku kagumi kecantikannya. Tanda petik. Berdebar hatinya Long Giok. Belum pernah ia mendengar kata-kata yang dapat membanggakan sanubarinya seperti yang ia dengar dari mulut Cho An Sim yang seolah-olah bunyinya musik mengalun di telinganya. Ia dam saja. Sampai Cho An Sim berkata lagi, kecantikan Hujan di atas dari segala gadis cantik dari umur 17 ke atas. Hahaha, ini bukannya bohong. Aku berani bersumpah. Gerakan Hujan di waktu jalan, di waktu duduk, dilengkapi oleh senyuman manis memikat, siapa yang akan tidak gugur imannya? Aha, saudara ini suka main-main. Aku sudah menjadi nenek dan... Tanda petik. Itu hanyalah pikiran Hujan, Cho An Sim cepat memotong sebelum Long Giok melanjutkan kata-katanya. Usia tidak menjadi ukuran, kalau memang wajah sendiri memang cantik di pandangan orang. Mau tidak mau, Long Giok yang biasanya tidak genit, menjadi berubah mendadak sontak mendengar rayuan Cho An Sim yang dasyat itu. Dari suaminya yang dulu maupun yang sekarang, belum pernah Long Giok mendengar pujian tentang kecantikan dirinya apalagi yang demikian muluk seperti yang ia dengar dari mulutnya si anak muda yang tampan. Waktu ia melirik pada wajah si pemuda yang tengah berseri-seri ke arahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tersenyum membalas, kemudian dengan lagak manja ia berkata, apa ia? Siapa yang membohongi Hujan si anak muda kata, Romania serius. Baiklah, aku akan kasih hadiah. Kata sinyonya rumah. Berbereng ia bangkit dari duduknya, entah mau kemana. Cho An Sim juga cepat bangkit, ia menghadang. Dengan berani ia pegang kedua lengan Long Giok, ia menarik dan mendekap badan Long Giok di dadanya. Dua tubuh bersentuhan hangat, tergetar hatinya Long Giok. Ia coba berontak, susah terlepas dari pelukannya Cho An Sim. Ketika ia angkat mukanya mendongak, tahu-tahu mulurnya sudah ditekan bibirnya Cho An Sim. Dari berontak ia menjadi jinak. Hanya tangan kirinya mengikuti tangan kanan Cho An Sim yang mulai galak dan berkeliaran merabat buah dada yang jadi berombak dan lain-lain anggota tubuh sampai sinyonya bergemetaran ketika tangan nakal Cho An Sim sampai pada bagian yang hanya oleh tangan suami yang syah bagian itu boleh disentuh. Ah, kau! Jangan di sini! Kata Long Giok perlahan. Tangannya yang kanan berbareng mendorong dada si pemuda hingga ia terlepas dari pelukan Cho An Sim yang ceriwis kemudian jalan tanpa menoleh lagi. Cho An Sim kesima sebentaran tapi ia segera mengikuti sinyonya. Ia sudah dapat menduga maksudnya sinyonya dan benar saja ia telah dibawa ke kamarnya. Girang seperti menemui gunung emas ketika Cho An Sim sudah berada dalam kamar si Tante Girang. Terdengar dari sebelah luar suaranya Long Giok. Ah, kau begini nakal terhadap nenek-nenek. Hihihi. Tanda petik. Nenek-nenek justru yang bisa main, masahut Cho An Sim. Terputus. Berbareng terdengar suara pintu didorong terbuka, seorang kakek bongkok masuk ke dalam dengan pisau di tangannya. Dua manusia mesum itu terbelalak kaget. Long Giok sembat selimut untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Kakek gila, kenapa kau berani masuk ke kamarnya mu semprot Long Giok. Cho An Sim yang memang punya kepandaian silat sudah segera hendak melompat menerkam si kakek, ia tidak takut orang ada bawa pisau tajam. Sayang, sebelum ia bergerak si bongkok sudah sampai dan menotok Tian Ki Hiat, jalan darah pada iga kanannya hingga ia terkulai di ranjang dalam keadaan tidak berpakaian. Long Giok menjadi ketakutan, mukanya pucat seperti kehabisan darah. Hehehe, jangan takut kata si bongkok. Asal kau mau katakan di mana disimpannya Kalung Kumala, aku tidak akan apa-apakan kau dan lelaki Jahanam ini sambil menunjuk pada Cho An Sim yang tidak berkutik. Long Giok memang menyayangi Kalung Kumala berharga itu seperti juga dengan engsian suaminya. Tapi dalam keadaan yang genting itu di mana jiwanya tentu lebih penting daripada Kalung Kumala, maka ia lantas berkata, kau cari di bawah lemari yang terletak di pojokan dari ruang tengah. Bagus. Kau tunggu sampai aku ketemukan barang itu. Kalau kau bohong, awas mengancam si bongkok seraya putar tubuhnya jalan keluar dan pintu ia kunci dari sebelah luar. Hingga Long Giok tidak bisa keluar menggunakan kesempatan si kakek lagi pergi. Long Giok menangis lalu bangkit memeriksa keadaan Cho An Sim yang hanya sepasang matanya saja berputar, badannya sendiri tak dapat digerakkan. Oh, kau kenapa jadi begini tanya si nyonyetan seraya menggoyang-goyang tubuh si pemuda yang diam saja. Nyonyetan tidak tahu kalau Cho An Sim kena ditotok. Tante Girang tidak jadi Girang menghadapi kegawatan pada saat itu. Sebagai nyonya yang tidak genit dan memang baik kelakuannya, Leon Giok menangis menyesalkan kelakuannya yang tidak benar. Ia telah hilap seketika, pada saat mendengar rayuan asmara dari si pemuda tampan tapi busuk hatinya. Apa daya sekarang? Ia hanya mengharap belas kasihan si kakek bongkok, sebentar bila ia sudah kembali. Ia tahu bahwa si bongkok tidak akan gagal mencari kalung Kumala. Sebentar lagi ia mendengar pintu dibuka, si kakek tampak berjalan masuk sambil ketawa-ketawa. Tapi ketika sampai tidak jauh dari tepi pembaringan, Leon Giok kaget melihat sikapnya berubah bengis. Ia ketakutan, hampir ia selimuti kepalanya sekali kalau tiap keburu mendengar si kakek berkata, Tan Hujim terima kasih. Ini berbareng ia kodok sakunya dan keluarkan kalung Kumala dan diperlihatkan pada Leon Giok. Bagus, kau bawalah sahut nyonya Tan, hatinya agak lega. Karena si bongkok tidak sebengis tadi malah suaranya pun enak didengar. Pikirnya, ada harapan ia. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika si bongkok datang lebih dekat ke tepi pembaringan dan cenderungkan badannya, tangannya diulur seperti hendak memegang tubuhnya. Ia memeramkan matanya, ia pasrah pada nasib kalau sampai si kakek hendak memperkosa dirinya asal jiwanya dikasih hidup. Kiranya si bongkok bukannya hendak memeluk Leon Giok yang sudah siap menyerahkan diri, sebaliknya ia menotot urat kematian Leon Giok yang seketika itu si Tante Girang berkelecetan sebentaran dan napasnya pun lantas putus. Cho An Sim melihat kejadian itu menjadi ketakutan. Tidak lama sebab ia juga lantas menyusul arwahnya sinyonya hitam manis yang belum jauh meninggalkannya. Setelah membereskan si pemuda mesum, si bongkok singkap selimut yang menutupi tubuh Leon Giok kemudian angkat badannya Cho An Sim yang sudah jadi mayat, digabrukan ke tubuhnya Leon Giok hingga keadaannya seperti yang saling peluk dalam keadaannya yang tidak genah dipandang untuk mereka yang beriman teguh. Demikian, si bongkoklah yang membereskan dua manusia mesum itu, sekarang kemana si kakek bongkok dengan kalung kumalanya? Eng Sian berdiri terpaku sekian lama tatkala menyaksikan lubang rahasia penyimpanan hartanya sudah dibongkar orang. Ia jongkok lalau memeriksa, benar saja kalung kumalanya sudah terbang. Hehehe, sekonyong-konyong terdengar suara ketawa di belakangnya. Cepatan Eng Sian balik tubuhnya, kiranya yang ketawa itu tiada lain adalah si bongkok yang dicari-cari. Eng Sian bangun dari jongkoknya lantas menghajar si bongkok dengan dua kepalanya tapi ia menghajar angin karena si bongkok sudah berkelit dengan lincahnya. Malah Eng Sian menjadi kaget sebab si bongkok sekarang sudah tidak bongkok pula badannya. Kau-kau, siapa sebenarnya Eng Sian menanya gugup. Hehehe, kau mau tahu siapa aku? Aku adalah Kutniah Wima Sieto An Leng di kakek memperkenalkan namanya sehingga tergetar hatinya Eng Sian. Tan Eng Sian kaget karena Kutniah Wima atau si kuda terbang dari bukit tulang Sieto An Leng adalah begal tunggal yang malang melintang di sekitar pegunungan Kiansan. Wataknya angin-anginan hingga orang bisa serba salah menghadapinya, kalau bukan kawan karibnya yang biasa galang gulung dengannya. Kenapa kau menjadi orang bongkok dan nyelusup ke rumahku? Tanya Eng Sian. Kalau tidak ada kepentingan, mana si kuda terbang mau merendah menjadi orang bongkok? Segala jawabnya, seenaknya saja kelihatannya. Jadi, kau yang curi kalungku malah dalam rumahku tepat dugaanmu, saudaratan. Kau yang bunuh dua manusia hina itu dalam kamar kau menebak jitu sekali, saudaratan. Aku tidak peduli dengan dua manusia hina itu, tapi kalungku malah itu. Hektometer. Apabila kau tidak kembalikan, jangan harap kau bisa keluar dari rumahku. Sieto An Leng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga Tan Eng Sian heran. Kau mencertawa kenapa? Memangnya aku tidak bisa buktikan ucapanku barusan. Aku tertawa bukannya tertawakan kau, sahut si kuda terbang. Aku tertawa karena kedogolanku hingga barang yang sudah ada di tangan bisa hilang dirampas seorang. Saudaratan, kau paham akan kata-kataku ini? Tan Eng Sian melongo. Ia belum dapat menangkap betul apa maksud kata-kata Sieto An Leng barusan. Maka ia lalu minta ketegasan. Setelah aku membereskan dua manusia terkutuk itu, aku keluar kamar dan kuncikan mereka dari luar. Pikirku, kalau kau pulang akan dapat pergoki bagaimana tidak setianya istrimu dan kawan mudamu itu. Demikian Putniahwi Masieto An Leng bercerita kepada Tan Eng Sian. Lalu, terus, terus bagaimana dengan kalungku malah itu, mendesak Eng Sian tidak sabaran. Ketika aku jalan sampai di pertengahan rumah, aku masih sempat mengodok keluar dari sakuku kalungku malah itu untuk aku memandangnya sekali lagi. Sekonyong-konyong aku rasakan ada angin dingin berkesur di sampingku. Aku kaget. Sebelum aku tahu apa-apa kalungku malah itu sudah pindah tangan. Kaget dan gusar saat itu, lantas aku melihat di depanku gadis cantik tersenyum ke arahku. Kalungku malah tampak ada di tangannya yang putih halus. Aku merasa gegetun, kira bagaimana ia dapat merampas barang itu dari tanganku tanpa merasa apa-apa. Apakah dia satu setan gentayangan? Tapi kupikir di dunia mana ada setan, maka aku lantas membentak, anal sambal, kau berani permainkan kakakmu? Lekas kembalikan barang yang di tanganmu itu dia tidak menyahut hanya ketawa manis saja. Aku si kuda terbang, mana ketarik dengan senyuman wanita cantik. Hatiku lebih ketarik oleh kalungku malah yang dengan susah payang aku dapatkan. Maka seketika itu aku membentak lagi, kau berani permainkan kakakmu berbareng. Aku pun maju untuk menyerang dan merampas pulang kalungku malah. Tapi ia hanya mengebas perlahan. Dengan lengan bajunya ke arahku, tiba-tiba aku rasakan serangkum angin menerjang sangat kuat sekali hingga tindakanku tertahan oleh karenanya. Aku heran, ku kerahkan tenaga dalam dan maju terus. Si jelita kembali mengebas dengan lengan bajunya, kali ini agak kerasan dikit tapi cukup membuat aku terpelanting hingga dahiku tambah daging karena kebentur pinggir meja. Sialan, pikirku. Amarahku jadi meluap. Berbareng terdengar suara ketawa hihihi. Gadis itu sudah menghilang dari pandanganku, lenyap bersama dengan kalungku malah. Demikian si kuda terbang menutup ceritanya. Tan Eng Siang berdiri termangu-mangu mendengar si kuda terbang ceritanya. Ia menghela nafas. Apa daya? Pikirnya kalau kalungku malah itu masih ada pada si Eto'an Leng, biarpun ia harus mengadu jiwa, ia akan berusaha untuk merampas pulang barangnya. Tapi sekarang, putuslah harapannya. Bagaimana ia bisa menghadapi lawan, sedang si kuda terbang sendiri yang kepandainya sangat tinggi, hanya dikebas sekali sudah terpelanting. Kutniahui masih Eto'an Leng lalu ngoloyor pergi. Tunggu, kata Tan Eng Siang tiba-tiba. Kau mau apa lagi? Barangmu toh sudah tidak ada padaku, apakah kau tidak percaya berkata si kuda terbang seraya ketawa? Bukan itu maksudku, sahutan Eng Siang. Aku hanya mau tahu apa kau kenal gadis yang datang ke sini itu. Mana aku tahu, sebab kenal wajahnya juga baru pada saat itu. Sebagai begal tunggal, kau harus tahu si kuda terbang termenung sebentar. Eh, katanya sekonyong-konyong seperti yang teringat sesuatu, telunjuknya ditekankan pada jidatnya. Ia meneruskan, katanya, sekarang aku ingat. Menurut katanya kawan-kawanku yang suka tinggal suara ketawa berbareng orang yang menghilang adalah Kim Choa Sian Chu dari Choa Kok. Kim Choa Sian Chu. Menggumam Tan Eng Sian. Ia pun pernah dengar tentang munculnya Kim Choa Sian Chu yang melakukan penculikan beberapa lama berselang. Menurut berita, datang dan perginya hantu itu ada menakjubkan seakan-akan bagaikan asap yang lenyap ketiup angin. Tiada seorang pun yang pernah mempergoki wajahnya. Ia sendiri menduga hantu itu Romanya menakutkan luar biasa, maka kepandainya ada sangat tinggi. Kalau seperti yang dikatakan sekarang oleh si kuda terbang, dia hanya ada satu gadis cantik saja, ia sangsi apakah dia itu ada Kim Choa Sian Chu yang dihebohkan dalam kalangan kanung. Kim Choa Sian Chu sangat liai, si kuda terbang berkata lagi. Datang dan perginya hanya seperti bayangan. Aku belum yakin ada manusia demikian liai tapi setelah sekarang aku menyaksikan dengan matu kepala sendiri, mau tidak mau aku harus mengakui memang Kim Choa Sian Chu ada begini berbareng ia menunjukkan jempolnya. Tan Eng Sian cemas hatinya. Pikirnya, bagaimana ia bisa dapat pulang barangnya yang sangat berharga itu di tangan seorang yang sangat lihai? Kalungku malah itu ada sangat berharga, bagaimana kau pikir? Tanda tanya-tanya Eng Sian. Aku tahu, kalau tidak, bagaimana aku berusaha untuk memilikinya? Tan Eng Sian manggut-manggut. Sekarang, katanya, kalungku malah ada di tangan Kim Choa Sian Chu, apakah kau tidak ada niat untuk merebutnya kembali? Itu bukan pekerjaan mudah, sahut si kuda terbang. Aku harus runding dulu dengan teman-temanku, tentang bagaimana baiknya. Bagus. Marilah kita berlomba, siapa yang dapat merampas pulang lebih dulu. Baiklah sahut si kuda terbang, berbareng ia pulantas ngeloyor dari situ. Tan Eng Sian pulantas bekerja, mengubur mayatnya Lon Giok dan Cho Ansim dengan diam-diam di belakang rumahnya yang terdapat kebun yang rindang. Dengan begitu, maka Tan Eng Sian tidak perlu lagi berurusan dengna yang berwajib. Kalungku malah yang menjadi rebutan itu, kecuali harganya sukar dinilai, juga mempunyai khasiat untuk kesehatan. Siapa yang pakai kalung itu, katanya tidak akan didatangi penyakit dan badan akan selalu merasa sehat dan segar. Bagaimana Kutniahwi Masieto An Leng dapat tahu adanya kalungku malah itu di rumahnya Tan Eng Sian, sebabnya karena Gow Tiang Su yang memberitahukan padanya. Kalau digunakan kekerasan, si kuda terbang menyangsikan kepandainya. Maka si kuda terbang berpikiran menggunakan jalan halus yaitu menjadi pembantu Tan Eng Sian, dalam rumah diam-diam ia menyelidiki di mana disimpannya barang permata itu. Tuak ngkebun Tan Eng Sian, ia sogok suruh berhenti bekerja. Maka dengan mudah si kuda terbang diterima bekerja di rumahnya keluarga Tan. Sudah dua minggu ia lakukan penyelidikan dengan sabar, tidak juga ia berhasil. Kebetulan Tan Eng Sian tidak ada di rumah, ia pergokinyonya rumah sedang main gila dengan Cho An Sim. Menggunakan kesempatan ini, ia berhasil menggertak Long Giok dan menemukan barang permata yang dicarinya sekian lama. Tapi dasar bukan miliknya, tiba-tiba muncul Kim Cho A Sian Chu. Barang yang sudah ada di tangannya dipindah tangan oleh Kim Cho A Sian Chu dengan demikian mudahnya. Kim Cho A Sian Chu datang ke rumahnya Eng Sian pun bermaksud hendak memiliki kalung kumala karena tertarik dengan khasiatnya untuk kesehatan. Kiranya barang itu sebenarnya adalah milik seorang pangeran boan yang ternama. Lantaran kehilangan barangnya itu, ia telah membuat pengumuman. Barang siapa yang dapat mengembalikan kalung kumala itu akan diberi hadiah besar atau pangkat dalam pemerintahan. Rupanya pangeran itu sangat berpengaruh, maka dengan mudah dapat menjanjikan pangkat pada siapa yang dapat mengembalikan barangnya yang sangat berharga itu. Kim Cho A Sian Chu dapat tahu hal kalung kumala itu berdasarkan pada pengumuman itu. Tan Eng Sian adalah jago silat tulung, banyak pengalamannya. Dan banyak kenalannya. Seperti katanya si kuda terbang si Eto An Leng, pikirnya, memang tidak mudah dengan sendirian saja berurusan dengan Kim Cho A Sian Chu. Maka itu, ia sudah kumpul kawan-kawannya yang dianggap paling akrab dan dapat mengawal menyatroni lembah ular. Keputusan Tan Eng Sian pergi dengan diantar oleh tiga orang kawannya. Lembah ular belum dapat dicari, Tan Eng Sian sudah harus menyerahkan jiwanya dalam perjalanan sebagaimana yang sudah diceritakan di atas. Demikian Kim Kau Sian Li Tiong Kiat menutur pada Lo Wim Chie. Kita kembali pada Lo In yang tinggal dalam rumahnya Liu Wang Wee. Melihat Wee yang berubah menjadi pendiam dan selalu berduka sejak ayahnya meninggal dunia, membuat Lo In menjadi tidak betah lama-lama dalam rumah orang hartawan itu. Wataknya paling suka bergembira, tidak memusinkan hal yang dihadapi, apalagi untuk urusan yang sudah lewat. Makanya, ia paling cocok dengan Eng Lian. Tapi kemana perginya Eng Lian? Lo In sering-sering menanya pada dirinya sendiri. Mengingat bahwa dia keluar lembah, meninggalkan Raja Wali dan kawan-kawan keranya disebabkan untuk mencari Eng Lian, maka dalam pikirannya kini selalu berbayang Eng Lian yang lincah jenaka. Pada suatu sore ia berkata pada Wee yang, Enci Hian, sudah lama aku berada di sini. Maka besok pagi aku akan teruskan perjalanan mencari Eng Lian. Harap Enci Hian baik-baik saja di rumah sampai aku sudah menemui Eng Lian. Tentu akan datang pula kemari untuk menyambangmu lagi. Wee Hian terkejut mendengar kata-kata Lo In yakun tidak diduga-duganya. Adik kecil, apakah kau tega meninggalkan Enci mu begitu saja ia menanya. Semua urusan sudah beres, tidak halangannya kalau aku meninggalkan Enci sekarang. Aku toh sudah janji akan kembali kalau nanti sudah menemui Enci Lian. Tapi bukan itu yang kumaksudkan, habis, aku harus berbuat bagaimana? Sucoan Samset adalah musuh besarku, kata Wee Hian. Romanya beringas ketika ia menyebutkan Sucoan Samset. Ia meneruskan hutang darah pada keluarga Liu harus aku tagih berikut dengan bunganya. Nah, tajilah. Mudah saja, bukan kata Lo In wajar, bukan melucu. Adik kecil, kau kelewatan. Wee Hian tiba-tiba menutup mukanya dan menangis. Lo In menjadi haran. Ia berkata, Enci Hian, kau jangan menangis. Aku jadi tidak enak melihatnya. Adik kecil, kau tahu aku tidak berdaya terhadap mereka, kata Wee Hian seraya susut air matanya dan terisak-isak. Aku harus belajar kepandayan lagi, baru aku akan mencari mereka. Dengan kedua tanganku akan kubereskan jiwa mereka. Oh, mau tambah kepandayan? Mudah saja. Cari guru yang pandai dan belajar sungguh-sungguh, bukankah itu jalan yang paling baik? Untuk apa Enci menangis? Adik kecil, kau sungguh kelewatan terhadap Encimu. Si gadis menangis makin menjadi, ia sangat menyesalkan Lo In. Enci Hian, jangan menangis. Apa salahnya omonganku yang barusan? Wee Hian yang tundukkan kepala seraya masih terisak-isak menangis. Lo In kebingungan karena kata-katanya disalahkan. Ia menanya, habis, bagaimana aku harus berbuat supaya hati Enci senang? Adik kecil, sahut Wee Hian sambil menyusut air matanya. Kepandayanmu di atas jago silat yang mana juga, kenapa kau begitu pelit untuk mengajarkan satu-dua jurus pada Encimu untuk bekal bagiku untuk menuntut balas? Hehehe, jadi Enci mau angkat aku jadi guru? Wee Hian mengangguk, ketawa mesem ia melihat lagak si bocah yang lucu. Mana bisa begitu, Lo In kata. Usia Enci jauh lebih banyak dariku, bagaimana aku lebih muda boleh menjadi gurumu? Hahaha. Lo In tertawa terbahak-bahak. Wee Hian jengkel. Ia merasa seperti dipermainkan si bocah saja, suaranya agak kaku ketika ia berkata, Adik kecil, kalau kau tiada mau ajari Encimu, aku juga tidak hendak memaksa. Bukan begitu, aku masih kecil masa harus jadi guru tak usah main guru-guruan, kalau kau mau ajari Encimu. Hehehe, Enci marah ya Lo In menggodai si gadis yang sedang cemberut. Memang, memang aku marah sahutnya kaku. Senang aku melihatnya kalau Enci yang marah. Gemas hatinya Wee Hian mendengar ucapan Lo In. Bagus, kau mau suruh aku mati ke jengkelan, bocah bentak Wee Hian. Lo In ketakutan melihat Enci yang benar-benar marah. Enci yang, kau jangan marah, kata Lo In cepat melihat gelagat jelek. Hektometer, kau senang melihat aku marah, kenapa sekarang suruh aku jangan marah? Bukan lantaran itu, Enci yang, habis, lantaran apa kau senang? Lantaran wajah Enci, makin marah, kelihatan makin cantik. Aduh, Lo In tiba-tiba mengaduh karena tangan Wee Hian yang lemas halus tiba-tiba menyambar kupingnya, dipuntir agak keras. Nah, rasakan hadian dari mulut bocormu, kata Wee Hian. Ketawa si gadis karena serangan mendadaknya berhasil menemui sasarannya. Lo In sudah sangat lihai. Sebenarnya, tidak semudah yang dipikirkan Wee Hian, si bocah kena dijawat kupingnya. Ia melihat gerakan si gadis tapi ia antapkan supaya si gadis merasa senang, malah ia berteriak mengaduh lagi sehingga benar Wee Hian membuat Wee Hian merasa puas dengan hasil gerakannya yang tiba-tiba. Lo In pura-pura kesakitan, kedua tangannya memegangi telinganya yang dipuntir tadi, dengan gerak-geriknya yang lucu ia berkata, Enci Hian, kau betul kejam. Masa kuping orang dipuntir hampir copot. Sakit tuh. Mau tidak mau Wee Hian jadi ngike ketawa geli. Sejak itulah Wee Hian belajar kepandayan pada Lo In. Selama bergaul dengan Lo In, Wee Hian dapat menyelami watak si bocah yang selalu bergembira, seakan-akan dalam alam pikirannya tidak ada kata-kata sedih atau duka. Ia senang bersendagurau, ketawa-ketawa riang, bersentuhan. Badan saking sengitnya bercanda. Semua itu terjadi karena wataknya yang polos, bukan timbul karena kelakuan kurang ajar yang disengaja. Wee Hian yang sudah matang dalam usia dewasa, mula-mula merasa jengah mengimbangi gerak-gerik Lo In, ketakutan kepada kedua tangannya dipegang, ditarik untuk diajak berjoget di lantai ruangan atau di lapangan berlatih, tapi belakangan setelah menyelami watak polos dari si bocah, ia tidak ragu-ragu lagi untuk menyerah diajak bergembira ria oleh Lo In. Berpegangan tangan dan bersentuhan badan, sudah tidak menjadi soal lagi bagi si gadis. Lantaran ini juga, si bocah jadi betah berkumpul dengan Wee Hian. 20. Eng Lian untuk sementara seperti terlupa saja dalam alam pikirannya Lo In karena Wee Hian dapat dihajak bermain seperti juga si bocah bermain-main dengan si darah cilik yang sekarang sudah berubah nama menjadi Kim Choa Sian Chu yang menyeramkan sepak terjangnya. Wee Hian adalah gadis berbakat, cerdas otaknya untuk memahami sesuatu pelajaran terutama dalam hal ilmu silat, yang ia rindukan mendapat kepandayan tinggi untuk dengan tangannya sendiri ia dapat menuntut balas kepada musuh-musuhnya. Di bawah didikan si guru cilik, dalam tempo pendek kepandayannya Wee Hian meningkat berlipat kali, lukangnya hebat hingga jurus Wee Hian Boanwan atau harumnya bunga Wee memenuhi taman yang si nona paling suka mainkan menjadi sangat lihai. Pedangnya yang menari. Nari diisi dengan tenaga dalam yang kuat, membuat senjata itu menyambar-nyambar laksana kilat cepatnya mengarah. Tempat-tempat yang berbahaya di tubuh lawan. Kenyataan ini Wee Hian rasakan ketika berlatih dengan Lo In. Si guru cilik minta supaya si gadis menyerang dengan sungguh-sungguh seperti menghadapi musuh yang sungguhan, ia lalu mainkan jurus Wee Hian Boanwan yang hebat luar biasa hingga ketika latihan dihentikan, tampak si gadis air mukanya menyungging senyum puas. Wee Hian tadinya seorang gadis yang keras hati, agak angkul. Maklumlah puterinya seorang hartawan. Tidak mudah untuk mengundang ketawanya yang mahal. Tapi, malah ia kenal si bocah berwajah hitam, malah belakangan pergaulannya makin rapat dengan guru angkatnya Lo In sebagai guru ciliknya. Dalam tempo satu setengah tahun si gadis menjadi berubah segala galanya. Kepandaian silatnya meningkat berlipat ganda, wataknya juga jadi ketularan watak Lo In yang selalu bergembira ria. Setelah Lo In merasa Wee Hian sudah dapat dilepas dalam suatu pertarungan kelas wahid untuk mencari pengalaman, si bocah usulkan untuk Wee Hian ikut berkelana dengannya dalam dunia Kangou. Ia sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya yang dinamai dunia Kangou, tapi tujuan pertamanya adalah hendak mencari tahu halnya Englian, entah di mana Enciliannya itu sekarang. Ketika mendengar usulnya Lo In, cepat Wee Hian menyahut, memang aku sedang pikirkan untuk keluar cari pengalaman, kebetulan kau membuka jalan. Mari, kapan kita berangkat, adik kecil? Bagaimana dengan rumah yang begini besar dan pabrik-pabrik kalau Wen Chi tinggalkan balik menanya Lo In yang menaruh perhatian juga rupanya selama ia diam satu tahun lebih dengan Wee Hian. Adik Hian, kau perhatikan juga soal rumah dan pabriku, itu bagus, berkata Wee Hian. Semua itu mudah saja aku atur. Nanti aku angkat pamanku Liu Wee Kengsin menjadi kuasa penuh untuk mengurusnya. Kalau begitu, sahut Lo In ketawa, kapan saja Enci sudah bereskan urusan, sehingga boleh kita berangkat. Wee Hian setuju. Pada malamnya si Nona mengajak Liu Kengsin berunding, ternyata ia tidak keberatan diserahi pertanggungan jawab yang besar sebab memang sejak Liu Wang Wee mati, ia menganggung sudah diserahi kuasa atas semua kekayaan hartawan Liu. Setelah membereskan urusannya, Wee Hian pada hari berikutnya telah mengajak Lo In berangkat untuk berkelana. Bagus Lo In kegirangan. Mari kita berangkat katalonin, nampak Wee Hian sudah berdan dan rapi, ketawa nyengir ke arah si gadis. Apa yang kau ketawai, anak kecil tegur Wee Hian? Kau kelihatan lebih, eh, eh, jangan. Lo In terputus. Omongannya karena dengan serentak tangannya si Noan. Kelihatan berkelebat hendak menjewer kupingnya tatkala ia mengatakan lebih. Wee Hian seolah-olah sudah tahu kemana arahnya kata-kata nakal si bocah. Tahu takut kok Wee Hian kata, ketawa manis. Sejak tempoh hari teling aku dipuntir, kata Lo In, sampai sekarang rasanya masih meresap dalam jantung. Hihihi. Tanda petik. Kata-kata si bocah dengan sewajarnya, tidak mengandung apa-apa tapi Wee Hian tanpa merasa wajahnya berubah semu merah sehingga ia mau cekikikan tidak jadi. Si gadis artikan kata-kata Lo In seperti yang hendak membilang, jiwamu adalah tanda kasih yang kusimpan dalam hari sampai sekarang, cuma si bocah memakai kata-kata yang tidak langsung hingga arti sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Lo In sekarang sudah gede, umurnya sudah 16 tahun, tidak bisa disamakan dengan 2 tahun berselang dalam usia 14 tahun kata-katanya ngawur, demikian pikirnya Wee Hian. Apakah si bocah dalam perjalanan nanti kurang ajar terhadapnya? Ia jadi ragu-ragu untuk berangkat. Enci Hian, berkata Lo In. Dalam perjalanan kita ini, kalau kita menemui hotel, kita pesan 2 kamar. Kalau kebetulan kita nginap di hutan, aku nanti tidur di pohon dan kau di bawahnya. Bukankah ini menyenangkan perjalanan kita? Wee Hian tercengang, baik, baik, bagus. Sahut Wee Hian ngawur. Ia agak gugup dalam menghilangkan kecurigaannya tadi. Kiranya ia curiga tanpa beralasan. Si bocah ada demikian sopan, dengan dalih apa ia menuduh si bocah akan berbuat sesuatu yang kurang ajar terhadapnya. Kata-kata Lo In itu membuat kesangsian Wee Hian tersapu pergi tanpa bekas. Dengan gembira ia mengajak si bocah mulai meninggalkan rumahnya. Ketika sampai di pintu pekarangan, tiba-tiba Wee Hian merandek dan memandang si bocah dengan senyumannya yang manis. Masih ada yang ketinggalan tanya Lo In. Bukan itu, sahut Wee Hian. Aku lihat kau tidak membekal senjata. Bagaimana nanti kalau kita ketemu orang jahat? Lo In tertawa terbahak-bahak. Katanya, Enci Hian, kau masih sanksikan aku si bocah dengan tangan kosong dapat menundukkan lawan? Bukan tidak percaya, sahut Wee Hian. Paling baik kalau kau membawa senjata. Aku pikir pedang adalah benda yang paling mudah untuk dibawa-bawa. Bagaimana kalau kau bawa pedang ayahku Lo In geleng kepala? Wee Hian tahu Lo In kepala batu juga, maka ia tidak memaksa dan ia berkata, kalau begitu, mari kita berangkat. Wee Hian berkata seraya gerakan kakinya diikuti oleh Lo In yang segera sudah berada di sisinya untuk diajak omong-omong. Seperti burung yang terlepas dari kurungan, tampak Wee Hian amat gelembira melakukan perjalanan berkelana. Perjalanan mereka sangat menarik perhatian umum yang berlalu-lalang lantaran wajah mereka yang sangat menyolok perbedaannya. Wee Hian yang cantik lemah gemulai sedang Lo In wajahnya hitam legam kelihatannya lucu. Kalau banyak yang lalu-lalang sering tersenyum memandang ke arah mereka, hanya yang memperhatikannya Wee Hian yang sedang Lo In acuh tak acuh dengan perasaan heran mereka. Biasanya kalau apa-apa yang ganjil suka mendapat gangguan, begitulah terjadi dengan perjalanan muda-mudi itu yang belum lama meninggalkan kampungnya. Ketika Dua Li lagi sampai di dusun Suyangtin, Lo In dan Wee Hian telah kesamprokan dengan rombongan pemuda berandal. Kira-kira ada 15 orang, mereka semua pada membekal senjata tajam. Ada yang membawa pedang, golok dan sebagainya. Rupanya mereka barusan habis latihan ilmu silat. Ketika mereka melewati Lo In dan Wee Hian, satu di antara dari mereka yang kepalanya gundul nyeletuk, sayang, gadis begitu cantik dikawal oleh satu bocah hitam. Coba yang temani aku, tentu akan lebih pantas. Hahaha. Tanda petik. Chiang Hong, kau jangan suka usilan mencegah temannya yang jalan di belakang, rupanya adalah pemimpin rombongan. Pemuda yang dipanggil Chiang Hong menoleh ke belakang, bukan ke arah si pemimpin ia memandang tetapi ke arah Wee Hian yang kebetulan mengawasinya. Matanya mengedipi Wee Hian hingga si gadis menjadi mendongkol. Memang sejak mendengar kata-kata Chiang Hong tadi si gadis sudah gusar, sekarang ia melihat sikap pemuda tersebut yang makin kurang ajar, bukan main marahnya. Si gadis meludah, tanda muak melihat lagaknya Chiang Hong. Melihat itu, Chiang Hong tidak senang. Ia keluar dari rombongannya yang sedang jalan, menghampiri Wee Hian yang seketika itu juga sudah sampai di depannya sebab memang sama-sama mau ke dusun Suyang Tin. Kau meludah untuk apa? Hah bentak Chiang Hong, tangannya berbareng nyelonong mau menyelek wajah Wee Hian yang cantik. Wee Hian yang tidak banyak cakap. Begitu tangan si ceriwis sampai, kepalanya mengelak sedikit berbareng tangan Chiang Hong ditangkap. Cukup dengan satu sentakan si ceriwis nyelonong nyungsep dalam gerombolan rumput alang-alang di tepi jalan. Kawan-kawannya Chiang Hong hentikan jalannya melihat Chiang Hong sekali gebrak di pecundangi si gadis. Sebentar lagi mereka lihat Chiang Hong sudah keluar lagi dari gerombolan alang-alang. Dengan gusar ia membentak, kau berani menghina Tong Sinoya aduh-aduh titik. Omongnya ditutup dengan kata-kata mengaduh. Kiranya Tong Chiang Hong kena dua tamparan dari Wee Hian hingga beberapa gigenya rontok dan mulutnya berlumuran darah. Ketika ia semprotkan, tiga buah gigenya ikut lompat keluar dibarengi dengan darah. Kau berani kurang ajar pada nonamu. HMM. Itulah bagiannya kata Wee Hian dengan gusar. Adik kecil. Mari kita jalan ia mengajak Loe In yang tinggal menonton saja bagaimana Seng Enci menghajar orang yang iseng mulutnya. Perlahan jalan tiba-tiba Wee Hian mendengar orang berkata di belakangnya. Ketika ia menoleh kiranya adalah teman Chiang Hong yang berdiri di depannya sambil ketawa hahahihi macam monyet kena terasi. Oh, kau mau bela kawanmu itu? HMM kata Wee Hian. Terang aku mesti bela kawanku, aku mau lihat kau bisa pergi dari sini atau tidak. Si gadis sangat mendongkol, matanya melirik pada Loe In tapi si bocah diam saja. Ia hanya kedipkan matanya seperti menganjurkan lawan. Loe In memang sengaja tidak mau turun tangan, mau melihat bagaimana kemajuan si gadis selama dididik olehnya. Seng kawan mengerti akan maksud si bocah wajah hitam. Nah, marilah kita berkelahi si gadis kemudian menantang. Pemuda itu tidak sungkan-sungkan lagi. Ia keluarkan tipu silatnya burung elang menyambar kelici. Dua tangannya dipentang bagaikan kilat menyambar ia menubruk Wee Hian tapi si gadis sudah lenyap dari pandangannya. Tau-tau ia rasakan pinggulnya ditendang dari belakang hingga ia jatuh ngeyungsep, mukanya memakan tanah jalanan yang banyak batu kerikilnya. Kawan lainnya datang memburu, juga dengan sekali tarikan tangan, lawan Wee Hian sudah mengaduh-aduh kesakitan, berkutatan dalam gerombolan rumput alang-alang kemana barusan tubuhnya si gundul nyungsep. Melihat si nona ada demikian tangkas, kawan-kawannya yang lain datang mengeroyok. Jangan, Enci Hyang, berkata Loin ketika ia melihat si gadis hendak menghunus pedangnya hingga ia masukkan lagi. Ia mengerti Sengkawan menyuruh ia lawan banyak orang itu dengan tangan kosong. Wee Hian gunakan ajaran Loin menggunakan Bueng Sinkeng, tenaga sakti tanpa bayangan, bagi Wee Hian sudah kelebihan untuk melayani 15 pemuda yang mengeroyok dirinya, meskipun di antara mereka ada yang menggunakan senjata, membokong dirinya. Tubuhnya si nona berputaran hingga kawanan pengeroyok tak dapat menyentuh meskipun ujung bajunya saja. Saban-saban bila mereka kira si nona tak bisa lolos dari jam beretan atau pukulan, dengan mendadak si nona seperti menghilang, tahu-tahu sudah ada di belakangnya. Tidak heran, kalau mereka berkelahi sambil berteriak-teriak mengutuk Bue Hian hingga si nona merasa tidak enak mendengar caci maki mereka. Loin kuatir Enci Hyangnya melakukan pembunuhan, melihat si gadis beringasan, maka ia berseru, Cukup, Enci Hyang. Lantas, beberapa kali si nona berkelebat. Maka 15 pemuda berandalan itu semuanya rebah kena ditusuk oleh Bue Hian. Sambil berseri-seri si nona menghampiri si bocah wajah hitam sambil menarik tangannya, ia berkata, Adik kecil, mari kita jalan. Aku kuatir di sini aku bisa membunuh orang. Loin memahami hati si gadis yang amat mendongkol kepada mereka yang mengeroyoknya karena sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh si gadis. Maka begitu tangannya ditarik diajak jalan, Loin sudah lantas saja mengikuti tanpa banyak rowel. Dalam perjalanan Bue Hian berkata, Adik kecil, ajaranmu hebat benar. Hihihi, sekali gebrakan sudah menjatuhkan 15 orang. Jangan bangga dulu Enci Hyang. Mereka itu adalah jago kelas 3, paling banyak kelas 2. Belum dapat diukur kepandayan Enci. Eh, Enci Hyang. Tiba-tiba si bocah mendorong Bue Hyang ke samping hingga si gadis terhuyung-huyung. Kurang ajar, pikir Bue Hyang. Kenapa si bocah main-main? Begini, mendorong orang sampai terhuyung-huyung. Ketika ia menoleh, Loin sedang berhadapan dengan satu kakek yang jenggot dan rambutnya sudah pada putih semua. Ia mendengar Loin berkata, kakek tua, tidak seharusnya kau membokong orang. Kalau kau mempunyai kepandayan, boleh tentang Enci ku terang-terangan. Bue Hyang kaget mendengar kata-kata Loin. Kalau begitu, barusan Loin bukan main-main mendorong dirinya sampai terhuyung-huyung. Ia berbuat demikian untuk menyelamatkan dirinya dari bokongan jahat kakek tua itu membokong dengan senjata apa tanya Bue Hyang dalam hatinya. Matanya mengawasi ke batang pohon sebab tadi mereka sedang jalan enak-enak menuju ke arah pohon. Ia lihat di situ tertancap sebatang panah kecil sampai hampir amblas semua. Rupanya senjata itu dilepas dengan kekuatan besar sampai menancap demikian rupa. Bue Hyang bergidik. Di samping itu ia merasa bersyukur atas pertolongan adik kecilnya. Sekarang ia memandang ke arah si pembokong. Tiba-tiba ia menjadi gusar lalu menghampiri Loin yang sedang bertengkar dengan si kakek. Adik kecil, dia membokong aku barusan tanyanya lantas. Loin menganggukan kepalanya. Hehehe, kakek tua. Kau mau berkelahi dengan ku tanya Bue Hyang. Si kakek tua hanya mengawasi si nona dengan romen bengis. Kalau mau berkelahi, sebutkan dahulu apa lantarannya, si gadis kata dengan tawar. Itu sudah dikatakan, menyelaluin. Enci sudah bikin sung sang sumbel anak muridnya maka dia jadi mendendam hati padamu dan dia mencoba membokongmu. Hei, kakek tua kalau begitu kau adalah kakek pengecut jengek Bue Hyang. Kau punya kepandayan apa hendak melawan aku tanya si kakek. Hihii Bue Hyang tertawa. Kau tentu tidak punya isi apa-apa makanya kau membokong. Kalau benar-benar satu laki-laki, kau harus berani lawan aku dengan berhadapan muka. Panas hatinya si kakek dikatakan tidak punya isi apa-apa, maka ia tepuk-tepuk dadanya sambil berkata, Aku kye gioktong, jago kenamaan dalam dusun Suyangtin, siapa dalam dusun ini yang tidak kenal namaku yang kesohor sebagai guru silat. Hihihi, tertawa Bue Hyang, ia menggodai, jago kampungan hanya terkenal di dalam kampung saja dan kesukaannya membokong orang lantaran tidak sanggup menghadapinya sendiri. Cis, tidak tahu malu. Meluap amarahnya kye gioktong. Tanpa banyak cakap lagi, seketika ia sudah menyerang Bue Hyang hingga mereka jadi bertempur. Baru bertempur lima jurus, kye gioktong sudah empas-empis kepayahan. Loin jadi ketawa geli, kasehan ia. Melihat si kakek hanya dipermainkan oleh Bue Hyang, ia lantas berkata, Enci Hyang cukup, berbareng kye gioktong sudah ditotok roboh oleh si nona. Rupanya kata cukup yang luncur dari bibirnya Loin seakan-akan kode untuk Bue Hyang mengakhiri pertempuran dengan satu kemenangan. Adik kecil, kata Bue Hyang ketika ia datang dekat pada Loin. Berengsek kampung ini kakek sudah hampir mampus masih mau gerambengi ilmu silatku. Hus! Jangan omong kasar begitu, Loin kata sambil ketawa geli. Mari kita jalan Bue Hyang mengajak adik kecilnya. Kye gioktong hanya bisa mengawasi berlalunya dua muda mudi itu tanpa dapat bergerak dari mendeprok dari tanah. Kakek Shikya itu memang jagoan dalam dusun Suyangtin. Di waktu mudanya ia bekerja pada salah satu Piao Kiok, perusahaan pengawalan barang, ke kota Gukuan, namanya lumayan juga terkenal sebagai Piao Su, pengawal lantaran barang. Sudah 15 tahun ia tinggal di Suyangtin, pada 10 tahun belakangan ia membuka perguruan silat dan menerima banyak murid. Pernah datang dua-tiga orang yang pandai silat ke dusun Suyangtin dan bergebrak dengannya, tidak satu yang dapat menjatuhkan dirinya. Oleh karenanya Kye Gioktong menjadi bangga dengan kepandainya itu. Ia mengira bahwa kepandain silatnya sudah sangat tinggi, ia tidak mengira bahwa kepandain orang-orang yang mencobanya hanya jago kampungan saja. Kini ia dipermainkan oleh hanya satu gadis yang pantas menjadi jujurnya, malah umurnya kurang lebih 20 tahun, pedih rasa hatinya, ia tidak puas dijatuhkan si gadis, ia tidak puas dijatuhkan si gadis meskipun kekalahannya itu adalah wajar. Ia coba empos tenaga dalamnya untuk membebaskan toto kan, girang ia ketika dapat kenyataan tiba-tiba ia sudah bisa gerakan pula kaki tangannya seperti biasa. Ia merasa bahwa lekangnya sangat sempurna dengan mudah ia dapat membebaskan diri dari toto kan tapi ia tidak tahu, kalau toto kan behe yang hanya toto kan main-main saja ajaran loin yang dinamai poanban tiamhiyat atau toto kan setengah iseng yang si bocah dapatkan dari buku tiamhiyat pitkoat. Barusan saja ia bangkit dari mendeproknya, Kie Gioktong sudah dikerubungi anak muridnya yang juga sudah bebas dari toto kan Bwee Hyang. Gadis itu sangat liai, berkata Kie Gioktong setelah ia menghela nafas. Suhu, apa tidak baik kita kumpulkan para paman untuk bikin perhitungan dengan wanita liar itu usul pemuda yang menjadi kepala rombongan pemuda bergajul yang sudah dikasih rasa oleh Bwee Hyang. Kie Gioktong anggukan kepalanya, tapi, di mana para pamanmu sekarang ia menanya. Sebelum Kie Gioktong mendapat jawaban tiba-tiba ia melihat ada empat orang yang berlari-larian ke arahnya. Si kakek mengawasi, ia berkata kepada pemuda yang mengajukan usul yang ternyata adalah murid kepalanya beranam Chia Kim Seng. Kim Seng, kebetulan. Nah, tuh lihat para pamanmu sudah datang. Sebentar kemudian empat orang tadi sudah sampai. Mereka adalah saudara-saudara angkat dari Kie Gioktong dan mereka menamakan dirinya Suyang Tin Engkauhou atau lima harimau dari Suyang Ting. Seram juga kedengarannya, memang juga menyeramkan bagi penduduk Suyang Tin, mereka sangat menghormati lima harimau itu. Suyang Tin Engkauhou tidak jahta, mereka sebagai pelindung dari dusun, hanya tabiatnya agak sombong. Maklumlah jago-jago silat kampungan, kalau merasa dirinya jagoan sudah lantas perlihatkan keangkuhannya di hadapan penduduk yang lemah. To'ako, aku mendapat kabar kau dengan keponakan murid mendapat kesusahan dari seorang wanita liar, apa benar tanya salah seorang saudara angkat Kie Gioktong yang bernama Tan Hem yang termasuk nomor tiga dari lima harimau. Kabar itu tidak salah, sahut Kie Gioktong. Dari siapa samte dapat kabar itu balik menanya si kakek Shikie. Dari si akong yang lari dengan nafas tersengal-sengal mengabarkan padaku, sahutan Hem. Aku terkejut mendengar ada orang yang coba-coba tarik kumis harimau, segera aku beritaku pada Jiko, Sute dan Wote. Maka kami berempat lanas menyusul kemari. Di mana sekarang adanya wanita liar itu? Samte, kata Kie Gioktong seraya geleng-geleng kepala. Aku belum pernah menemukan tandingan sejak aku berkelana di dunia kangkuh maupun tinggal dalam kampung kita di sini. Kalian semua toh tahu, bukan? Tapi kali ini aku ketemu gadis liar itu, cuma dalam lima jurus saja aku dijatuhkan. Benar-benar aku merasa sangat penasaran. Terkejut hati empat saudaranya. Mereka mendengar si jago tua dirobohkan dalam tempo lima jurus, itu hebat sekali. Kie Gioktong, meskipun usianya sudah lanjut sangat alot kalau bertempur, napasnya panjang dan sangat tangkas. Mereka sering saksikan mana kala mereka sedang berlatih si alt. Gadis itu sangat lincah, serangan-seranganku yang mematikan dihilangkan dengan bertelit ke sana-sini. Coba kalian pikir, apakah ini tidak menjungkelkan? Dalam sengit, aku keluarkan serangan dengan tipu Kim Leong Seng Tian, naga emas naik pelangit, yang seperti kalian tahu, jurus ini sangatlah ampuh untuk menjatuhkan lawan, Tapi tiba-tiba, ku rasakan kesemutan ketika dia menowel pundak kananku. Kiranya tolan itu bukan sembarang tol sebab dari kesemutan aku jadi lemas dan jatuh terduduk di tanah. Dia telah menotok loji hiat, halan darah di pundak kanan. Syukur lewakanku tinggi hingga aku dapat membebaskan totokan kejunya itu. Demikian si kakek menutur, tampak ia sangat bangga ketika mengatakan lewakannya sangat tinggi dapat membebaskan totokan Bwee Hiang. Dasar jago kampungan, seperti katak, kodok, di dalam tempurung yang tidak bisa menilai kepandayan orang. Seberapa tingginya, hanya menyangka lewakannya yang hebat. Ia tidak insyaf bahwa Bwee Hiang sudah bermurah hati kepadanya, hanya menotok secara main-main saja. Memang, kalau bukan tol aku memiliki tenaga dalam yang tinggi, tidak mudah mebebaskan diri dari totokan jahat memuji Song Chie Liang, Jiko dari lima harimau hingga si kakek Shikie senang mendengarnya. Tinggal Chia Kim seng saling berpandangan dengan kawan-kawannya. Mereka heran si kakek mengatakan dengan menggunakan lewakannya dapat membebaskan totokan orang sedang apa yang mereka alami, totokan itu bebas dengan sendirinya, tidak lama setelah mereka direbohkan oleh Bwee Hiang. Tapi karena mereka percaya akan kepandayanya Seng Suhau, guru, maka mereka juga tidak mau mengatakan apa-apa. Sekarang, kemana perginya wanita liar itu tanya Teng Hau, si nomor empat dari lima harimau. Aku kira mereka belum pergi jauh dari kampung kita, sahut Kie Giokto. Mereka, toh aku kata, apa gadis itu ada temannya Teng Heng menanya. Ya, satu bocah berwajah hitam bagai pantat kuali, sahut si kakek. Cuma satu bocah, apa artinya? Mari kita susul mengajak Song Chie Liang. Rombongan pemuda bergajulan itu sekarang ditambah dengan suhu dan empat pamannya pergi menyusul. Mereka besar hatinya sebab dengan tambahan tenaga yang sanat berarti itu mereka harap dapat membalas sinaan yang mereka derita. Baru saja mereka hendak berangkat, tiba-tiba melihat seorang anak tanggung berlari-lari ke arah mereka. Cepat juga lari anak itu. Itulah si Akong yang datang kata Tan Him. Yang lain-lainnya juga sudah segera kenali si Akong, anak tanggung yang biasa dipakai sebagai matu-matu oleh Suyang Tin Goho. Anak itu cerdik dan gesit, maka ia sangat disayang oleh lima harimau dari Suyang Tin. Akong, kau datang tergopoh-gopoh. Ada kabar penting apa hendak disampaikan pada kami tanya Kie Giokto setelah anak itu sudah berada di depan mereka. Dengan masih sengal-sengal nafasnya, Akong menyahut, Toa Loya sekarang ada di rumah makan An Hok sedang makan minum bersama si bocah muka hitam. Bagus, kerja kau baik sekali Akong, memuji Kie Giokto. Senang kelihatannya anak itu mendapat pujian Toa Kho dari lima harimau. Kie Giokto lantas berunding dengan empat saudaranya. Kalau kita ramai-ramai masuk ke dalam rumah makan, kita sebagai pengacau, Kie Giokto menyatakan pada saudara-saudaranya. Bagaimana kalau kita memencar? Maksud Toa Kho bagaimana tanya Song Chie Liang, si Jiko. Kita saja berlima yang masuk, sedang Kim Seng dan saudara-saudaranya boleh menunggu di sebelah luar. Kalau sampai terjadi keributan dengan lawan, kita pancing lawan keluar. Di situ kita keroyok ramai-ramai, bukankah ini bagus? Bagus, bagus, kita turut pikiran Toa Kho, memuji Tan Hem. Sesampainya di sana, Goho lihat si gadis sedang ketawa-ketawa gembira dengan si bocah muka hitam. Diam-diam mereka nyelusup masuk dan ambil meja sedikit jauh dari meja di mana Loin dan Weehi yang tengah menikmati barang hidangannya. Mereka terus-menerus pasang meta pada dua tamu dari luar dusun Suyangtin itu. Diam-diam empat saudaranya Kie Gioktong memandang enteng pada Weehi yang yang kelihatannya tidak ada apa-apanya yang harus ditakuti. Romannya yang cantik menyinarkan welas asih malah. Bagaimana seorang darah yang lemah gemulai itu dapat memiliki kepandayan yang hebat sehingga Toa Kho-nya dalam lima jurus sudah digulingkan? Enci Hyang, kau lihat kelihayan aku, tiba-tiba Goho mendengar Loin berkata pada Weehyang. Mereka lihat, berbareng dengan kata-katanya, si bocah muka hitam tangannya memegang poci arak. Mulut poci ditegaki ke atas. Mau apa dia tanya N.G.H.O. dalam hatinya masing-masing. Belum sempat mereka menduga apa-apa, sekonyong-konyong mereka lihat meluncur keluar arak dari dalam poci, naik ke atas kira dua kaki tingginya. Arak itu di atas dapat bertahan dua menit lamanya sehingga arak itu tidak jatuh di atas meja. Setelah itu, arak itu nyerosot masuk lagi ke mulut poci, tidak ada setetes pun yang berlumuran jatuh di atas meja. Itu suatu pertunjukan yang tidak mudah sebab hanya dengan Loe Kang yang sudah sempurna saja, dapat dilakukan. Loin unjuk kepandayan ini bukan hendak membanggakan kepandayannya, hanya hendak membuat ngeri suyang T.N.G.H.O. tanpa kekerasan. Diam-diam Loin sudah tahu kedatangannya Kie Gioktong bersama empat temannya, maka ia kisiki buwehi yang untuk belagapilon akan kehadiran mereka dan Loin menjatakan ia hendak tundukan mereka dengan kepandayannya yang istimewa. Dasar dogol, lima jago kampungan itu benar kagum melihat caranya Loin bermain arak tapi mereka mengira bahwa si bocah wajah hitam itu hanya pandai main bersulap saja, lain tidak. Sebentar Loin kasih pertunjukan kedua. Ia pegang mangkok kosong, lalu diangkat ke atas. Pantat mangkok ia sanggah dengan sumpit, tahu-tahu mangkok sudah terputar, sebentar naik sebentar turun tapi tak lolos dari sebatang sumpit yang ada di tangannya Loin. Ini juga suatu pertunjukan Loe Kang yang dasyat. Sebaliknya juga, ini dianggap oleh kawanan dogol itu si bocah hanya main sulap saja. Sedang mereka hendak ketawa berkakakan, tiba-tiba matanya pada terbelalak kaget ke arahnya Loin. Saat itulah yang membuat mereka kagum bukan main. Loin setelah bikin mangkok berputar turun naik disanggah oleh sebatang sumpitnya, tiba-tiba tangan kirinya menyambuti mangkok yang turun berbareng sumpit di tangan kanannya melesat ke atas. Terdengar suara ngik disusul dengan jatuhnya suatu benda dari atas. Kiranya yang jatuh itu adalah seekor tikus yang jatuh dari bubungan rumah, tubuhnya sudah terbidik oleh sumpitnya Loin yang barusan meluncur ke atas, sumpit itu telah jatuh di bawah berbareng dengan badannya si tikus yang bernasib malang. Kejadian ini bukan permainan sulap tapi satu kepandayan yang luar biasa hingga lima hari mau termangu-mangu duduk di tempatnya. Mereka tidak bisa mengatakan si bocah main sulap lagi karena dengan matuk kepala mereka sendiri mereka menyaksikan kepandayan yang luar biasa, yang baru pernah mereka melihat dalam seumurnya mereka. Terdengar suara tempik sorak dari para tamu yang melihat kejadian itu. To aku, kata Tan Hem, perlahan suaranya. Selembar rambutnya saja pun, kita tak dapat mengganggunya. Kie Giok Tong angguk-anggukan kepalanya, yang lainnya tinggal membisu. Meskipun adatnya angkuh, tinggi hati, si kakek orang si kie orangnya suka bersahabat. Ia menghormati kepandayan orang yang ia kagumi, maka juga selama ia jadi piausu banyak orang-orang gagah yang menjadi sahabat baiknya. Kini ia melihat kepandayan si bocah yang luar biasa, ingin ia mengikat persahabatan. Karena timbulannya pikiran itu, maka kie Giok Tong bangkit dari duduknya, jalan menghampiri meja loin di mana ia menjura kepada muda-mudi itu, sambil berkata, Siao Hiap dan Li Hiap, terima hormatku, si kakek yang punya metu, tapi tidak melihat. Weeh yang masih cekikikan ketawa dan mengagumi kepandayan adik kecilnya, tiba-tiba kie Giok Tong menghampiri. Ia mengira si kakek akan cari urusan lagi. Ia berhenti ketawa dan siap sedia tapi tidak taunya si kakek menjura memberi hormat hingga ia dan loin jadi tergopoh-gopoh membalas hormatnya si orang tua. Loin tidak banyak omong, maka Weeh yang mewakili bicara, Loeng Hiong, jago tua, jangan begini merendah. Karena kami berdua yang muda menjadi tidak enak oleh kehormatan Loeng Hiong yang berlebihan. Mari, mari duduk makan sama-sama kami. Kie Giok Tong tidak merendah lagi, ia lantas turut duduk di meja Loin dan Weeh yang. Sebelum membuka suara, ia menoleh kepada empat saudaranya, tangannya menggapai. Sebentar lagi mereka sudah datang menghampiri. Dengan sendirinya mereka pada mengambil kursi dan duduk mengitari meja makan Loen. Weeh yang girang melihat taktik Loen berhasil baik, dapat dengan halus menundukkan lima harimau dari Suyang Ting. Weeh yang teriaki pelayan, minta tambah hidangan untuk lima orang yang baru datang. Mereka mula-mula menampik, tapi Weeh yang dengan ramah berkata, ini adalah pertemuan kita yang menggirangkan. Tidak baik kalau kalian, Loeng Hiong menampik undangan kami yang muda. Melihat si nona demikian ramah dan kata-katanya diucapkan dengan tulus hati, maka Kie Giok Tong dan kawan-kawan menjadi malu hati, lantas pada mengaturkan terima kasih atas undangan manis budi dari si gadis yang semula dipandang musuh alias si gadis liar. Mereka segera berkenalan satu dengan lain. Weeh yang tidak bicara sewajarnya tentang siapa dirinya, ia hanya mengaku dengan Loen adalah kakak beradik dan dalam perjalan merantau yak kebetulan melewati di dusun itu. Kie Giok Tong minta maaf untuk kelakuan sendiri dan anak muridnya yang kurang ajar. Ah, itu hanya kejadian biasa, kata si nona merendah. Kalau tidak didahului dengan perkelahian, mana bisa kita jadi bersahabat seperti sekarang ini? Lima hari mau itu makin menghormat kepada si nona yang bisa bicara merendah dan menunjukkan pribadinya yang luhur. Loen selama itu hanya tertawanya ngir saja, tidak turut bicara. Kie Giok Tong yang merasa kagum pada si bocah, telah membuka mulutnya menanya, Aku, si kakek merasa kagum atas kepandean si ao hiap, sekarang si ao hiap sudah umur berapa? Tahun ini aku masuk eh, tunggu berbareng tubuh Loen. Melesat ke arah pintu, menyusul seorang tauto yang sedang jalan keluar. Tauto itu selain membawa buntelan kecil, juga ada menyelipkan sebilah pedang pendek di bebokongnya. Dwe Ehi yang kaget melihat kelakuan si adik kecil, cepat ia menyusul keluar diikuti oleh lima harimau di belakangnya. Dwe Ehi yang lihat jauh di sana, di suatu lapangan tampak Loen sedang berhadapan dengan si tauto. Ia menyusul ke sana, juga lima harimau tidak mau ketinggalan mereka di belakang si nona. Mereka kepingin tahu, ada urusan apa dengan begitu tergopoh-gopoh si bocah hitam menyusul si tauto. Di sana mereka menyaksikan Loen sedang bertengkar dengan si pendekta rambut panjang. Terdengar Loen berkata, aku tidak peduli kau dapat dari siapa, tapi itu adalah pedangku. Kau harus mengembalikan pada pemiliknya. Si tauto yang tiada lain adalah Kim Wan. Tauto tertawa bergelak-gelak mendengar ucapan Loen. Setelah itu ia berkata, anak kecil, jangan kau cari urusan dengan aku. Pedang orang lain diakui pedang sendiri, belajar dari mana kau hendak memiliki barang orang? Kau ngimpi barang kali? Pedang pendek itu kepunyaan orang yang kuhormati, mana aku tidak bisa mengenalinya. Dengan bukti apa kau mengatakan pedang itu adalah milikmu? Tanda tanya. Loen jadi kebingungan sebab ia memang tidak perhatikan betul tanda-tanda yang ada pada pedang pendek Liok Sin Si. Sampai hilang di gondol Siao Juleng. Melihat Loen termangu-mangu, Kim Wan Tauto berkata, tanpa bisa mengunjuk bukti, mana aku mau mengembalikan padamu, anak kecil. Tidak, aku mesti dapat kembali, sahutnya tegas. Dengan apa kau bisa dapat kembali barangmu dengan kepandaianku? Kim Wan Tauto gelak-gelak ketawa. Anak kecil, dengan kepandaianku tersebut tadi dalam rumah makan, hendak kau merampas pedangku? Hektometer. Jangan harap. Betul kau tidak mau mengembalikannya dengan baik. Diam-diam Kim Wan Tauto waspada menghadapi bocah hitam ini karena Loen bukan bocah sembarangan. Bila melihat Loen Kang, tenaga dalam, yang dipertunjukkan tadi di dalam rumah makan. Tadinya ia mau mengeloyor diam-diam, tidak taunya Loen matanya lihai lantas mengenali kalau Kim Wan Tauto dibebokongnya membawa pedang Liok Sin Si. Lama memang Loen memikirkan pedang itu. Ia percaya pedang pendek itu diambil siau culeng ketika ia sedang pingsan dibokong oleh Ang Hoa Lobo. Di samping mencari Eng Lian, juga ia saban-saban pasang meta pada siapa yang dijumpainya, kalau-kalau ia mendapat lihat ada orang yang membawa pedangnya itu. Dengan care kebetulan matanya yang lihai dapat melihat barang itu ada di punggungnya Kim Wan Tauto yang tengah berjalan keluar dari rumah makan. Seketika itu ia anjot tubuhnya melesat, menyusul si Tauto. Maksud Loen tidak mau mencari urusan, asal pedang sudah dikembalikan, urusan sudah selesai. Ia tidak kira bahwa yang diajak urusan adalah Kim Wan Tauto, bukannya jago sembarangan yang dapat digertak dengan permainannya tadi. Melihat si bocah bertindak maju, Kim Wan Tauto sudah siap sedia. Tauto kesasar, kau lihat tuan kecilmu ambil pedang berbareng ia menyerang pendekta rambut panjang. Kim Wan Tauto memang sudah siap, ia mendorong dengan tangannya, menggunakan lewekang lima bagian. Tampak Loen terpental jumpalitan. Tapi hanya sekejap saja, si bocah sudah ada lagi di hadapannya hingga ia mau ketawa terbahak-bahak tidak jadi. Sekali lagi Loen menerjang, kali ini Kim Wan Tauto mengibas dengan bajunya, menggunakan lewekang tujuh bagian. Tampak si bocah berputar tubuhnya kemudian berjumpalitan hingga Kim Wan Tauto tidak tahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kepalanya sampai mendungak ke atas saking enaknya ketawa. Sekonyong-konyong ia rasakan ada angin berkesyur di sisinya. Ketika ia sadar kena diakali si bocah, tapi sudah terlambat sebab Loen sambil ketawanya ngir tampak sedang acungkan. Pedang pendek yang barusan masih menyelip di bebokongnya. Terima kasih atas kebaikan hatimu untuk mengembalikan pedangku, kata si bocah dengna gayanya yang lucu. Kim Wan Tauto cepat merabah punggungnya, memang pedang sudah tidak ada di tempatnya. Bukan main gusarnya, pikirnya, masa anak kecil ini begitu hebat kepandainya. Sebagai jago kawakan, ia tidak rela dipermainkan anak kecil. Maka seketika itu ia membentak. Bocah hitam, kalau kau tidak kembalikan pedang itu, jangan sesalkan hudiamu, budamu, berlaku kasar terhadap anak kecil. Untuk dapat pulang, mudah saja. Asal kau unjuk ke pandayan. Tanda seru sahut Loen, lalu putar tubuhnya dan lari kepada Buwee Hyang. Kim Wan Tauto marah bukan main, lantas kepalanya digelengkan. Sekaligus dua anting-antingnya melesat dari kedua telinganya, saling susul menyambar ke arah jalan darah Loen dipundak dan tengkuk. Adik kecil, awas teriak Buwee Hyang melihat senjata rahasia anting-anting Kim Wan Tauto sudah mendekati sasarannya. Si gadis sampai memeramkan matanya karena ngeri adik kecilnya akan roboh dihajar anting-antingnya si Tauto yang gede. Di saat ia memeramkan matanya, berbareng ia dengar suara tering-tering dua kali. Ketika ia membuka matanya lagi, ia lihat adik kecilnya tengah tersenyum-senyum ke arah Kim Wan Tauto yang berdiri terpaku di tempatnya. Loen sangat liai, tidak semudah yang dikira Kim Wan Tauto si bocah akan kena dibokong. Meskipun senjata rahasia anting-anting emas Kim Wan Tauto belum pernah luput mengarah sasarannya. Ketika Buwee Hyang berteriak, Loen sudah membalik tubuhnya. Dengan pedang liok sing sehe, ia hajar dua anting-anting Kim Wan Tauto hingga keduanya jatuh di tanah, setelah mengeluarkan suara tering-tering dua kali. Kalau Buwee Hyang merasa bersyukur adik kecilnya selamat, adalah Kim Wan Tauto di lain pihak merah pada mukanya, saking gusar rupanya. Masih ada lagi loen ngeledek Kim Wan Tauto. Bocah hitam, kau jangan bangga dulu sahut Kim Wan. Tauto seraya merogoh sakunya, kemudian ia mengayunkan tangannya. Lima anting-anting emas menyambar berbareng laksana kilat cepatnya, mengarah sasaran atas, tengah, bawah dan di kanan-kiri. Disinilah adanya keistimewaan Kim Wan Tauto melepas senjata rahasianya sebab lawan yang diserang dari lima jurusan sangatlah sukar untuk meluputkan dirinya sehingga tanpa ada salah satu dari lima senjata rahasia itu yang mengenakan sasarannya. Loen mengerti serangan lawan sangat berbahaya, ia keluarkan ilmu saktinya Bu Im Sin Kang, badannya berputar bagaikan asap bergulung naik ke atas hingga Kim Wan Tauto terkejut menyaksikan keandahan itu. Tidak lama, ia melihat Loen sudah berdiri ketawa ke arahnya. Ia berkata, Tai Su, terima kasih atas pemberian anting-anting emas. Mulo In berkata, Seriaya dari tangan bajunya ia keluarkan lima anting-anting emas Kim Wan Tauto yang barusan dilontarkan kepada si bocah. Kim Wan Tauto berdiri melongo. Sebagai orang kangung kawakan, Kim Wan Tauto tahu akan itu peribahasa, ksatria harus tahu pada saat maju dan pada waktu mundur, pepatah tersebut adalah suatu nasihat yang baik. Mengingat ini, Kim Wan Tauto jadi menghela nafas. 21. Tidak sampai menunggu Loen membuka mulut lagi, ia sudah menghampiri si bocah di depannya. Ia angkat tangannya bersoja, katanya, Siao Hiap, kau menang. Kau adalah orang pertama yang membuka mataku bahwa orang pandai masih ada yang lebih pandai. Aku mengira tadinya tidak sukar aku menemukan tandingan, tidak tahunya, menghadapi kau Siao Hiap, aku tidak berkutik. Hahaha. Berbareng dengan menutup kata-katanya, Kim Wan Tauto telah jatuhkan diri berlutut sehingga Loen repot dan menyingkir ke samping, serta katanya, Taisu, kau jangan bikin diriku lekas tua dengan caramu begini. Kemudian ia tepuk-tepuk punda orang perlahan tapi diam-diam ia gunakan lukangnya untuk bikin si Tauto bangun dari berlututnya. Kim Wan Tauto tahu Loen tengah mengerahkan tenaganya, ia juga kerahkan tenaga dalamnya untuk bertahan. Tapi akhirnya ia mesti mengakui keunggulan Loen dalam tenaga dalam. Maka ia pun tidak berani mencoba-coba terus. Segera ia bangkir dari berlututnya dan berkata, Siao Hiap, aku ingin mengucapkan sesuatu padamu. Aku harap kau akan menerima baik. Dalam urusan apa itu, Taisu tanya si bocah. Caramu yang luar biasa memusnahkan serangan dari tujuh anting-anting emasku, membuat aku sangat kagum. Aku sudah lepas kata, Barang siapa yang bisa meluputkan diri dari serangan senjata rahasiaku ialah yang berupa tujuh anting-anting emas, Orang itu akan aku angkat menjadi guruku. Aku sangka bahwa guru itu pastilah orang yang lebih tua dariku, Tidak taunya malahan sebaliknya adalah seorang anak kecil. Siao Hiap, kau jangan menolak kalau sekarang aku harus memenuhi sumpahku. Berbareng Kim Wan Tauto kembali hendak tekuk lututnya, Tapi Lo In Keburu mencegah. Ia berkata, Taisu, kau adalah jago kelas wahid. Dalam Kango, Sukar menemukan tandingan. Untuk perkara kecil saja masa harus berlaku begini merendah terhadap aku si bocah. Kalau Taisu punya senjata rahasia yang lihat dapat aku punahkan, Itu hanya dengan care kebetulan saja, Lantaran Taisu tidak sungguh-sungguh melepasnya dan menaruh kasihan kepada aku masih anak kecil. Tidak, tidak. Memang aku menyerah kalah padamu, Sahut Kim Wan Tauto. Si pendeta yang memelihara rambut panjang adalah satu pendeta yang jujur dan belum pernah menarik kembali apa yang ia sudah katakan. Maka ia merasa tidak enak kalau ia tarik kembali kata-kata yang ia sudah keluarkan dari bibirnya. Maka, ia sudah mendesak supaya Lo In suka terima ia menjadi muridnya, Ia berjanji akan setia kepada si bocah. Sebaliknya, Lo In terus menolak. Melihat mereka tarik urat, Yang satu ingin diterima jadi murid dan yang lain menolak, Dengan tiada-ada keputusan sama sekali, Bue Hei yang lalu campur tangan. Dengan air muka berseri-seri ia datang menghampiri, Kepada Kim Wan Tauto si gadis memberi hormat serta berkata, Kalau kalian tidak keberatan, Bagaimana kalau aku majukan diri sebagai orang perantara untuk memutuskan urusan kalian? Bagus, Bagus kata Kim Wan Tauto mendahului Lo In yang hendak membuka mulutnya berbicara Hingga si bocah muka hitam urung berkata dan anggukan kepalanya saja seperti tanda bahwa ia pun memufakat dengan turun tangannya Bue Hei yang. Lo In percaya kecerdikan Seng Enci. Dengan keputusannya Bue Hei yang pasti akan disetujui oleh mereka kedua pihak. Belum habis bicara, Harap Tai Su jangan memotong dulu, Kata Bue Hei yang. Jadi dua-duanya ada punya alasan kuat, Berkata si Nona meneruskan. Sekarang begini saja. Tai Su mengagumi Adik In, Sedapnya Adik In juga sangat menghargai Tai Su. Bagaimana kalau angkat saudara saja? Bagus, Bagus Lo In tiba-tiba memotong bicaranya si gadis. Saking kegirangan, Setuju dengan Enci Hyangnya, Lo In sampai bertepuk tangan. Sebaliknya Kim Wan Tauto kerutkan keningnya. Agaknya mereka kurang menyetujui putusan Bue Hei yang sebab menyeloweng kepada sumpahnya. Si gadis yang cerdik sudah lantas dapat menyelami pikiran si Tauto yakn kurang setuju. Maka ia lantas berkata pula, Seorang murid setia, Selalu akan bikin gurunya senang. Maka, Apa salahnya kalau Tai Su menerima keputusan yang disenangi Adik In agar Adik In hatinya merasa senang? Apa ini bukan sama saja Tai Su sebagai seorang murid telah membuat senang pada gurunya? Aku kira dengan keputusan kalian angkat saudara, tidak menyimpang dari maksud Tai Su yang sebenarnya. Mendengar si gadis demikian fasih ucapan katanya dan teguh alasannya, Kim Wan Tauto angguk-anggukan kepalanya dan kemudian ia tertawa ke arah Bue Hei yang hingga si gadis kegirangan melihat usahanya akan berhasil. Lie Hiap, kau sungguh pandai membuka pikiran orang yang bodoh, memuji Kim Wan Tauto. Aku senang, kalau kau juga termasuk dalam upacara angkat saudara. Harap kau jangan menolak. Bue Hei yang kaget. Ia tidak mengira si Tauto akan bawa-bawa juga dirinya. Tapi ia tidak keberatan untuk angkat saudara. Dengan Kim Wan Tauto yang ia lihat pendepak itu benar mukanya bengis tapi orangnya jujur dan termasuk salah satu ksatria di kalangan jago-jago silat budiman. Malah dengan mempunyai saudara angkat macam Kim Wan Tauto, untuknya ada satu keuntungan, tenaganya dapat dipakai membantu dalam usahanya menuntut balas kepada sucoan samset. Memikir demikian, maka wajah Bue Hei yang berseri-seri. Ia berkata, terima kasih Taisu. Sungguh tidak kukira kau sangat menghargakan aku yang rendah. Kim Wan Tauto kegirangan bahwa si Nona tidak menolak. Demikian selanjutnya tiga orang itu telah angkat saudara dalam upacara sederhana disaksikan oleh lima harimau dan anak-anak muridnya mereka yang jumlahnya bukan sedikit. Kim Wan Tauto dipanggil Toako oleh Bue Hei yang dan Lo In sedang pada dua anak tersebut. Atas permintaan mereka, Kim Wan Tauto memanggil anak Hei yang dan anak In, yang sederhana saja. Si Tauto rambut panjang senang juga dapat memanggil anak pada si gadis dan si bocah, karena mereka itu memang pantas menjadi anaknya Kim Wan Tauto. Lima macan dari Su Yang Tin sangat menghormati tiga orang tamu itu, terutama kepada Lo In yang mereka anggap adalah bocah sakti yang tidak ada duanya. Kepandainya sukar diukur. Mereka merasakan pengelihatannya seolah-olah kabut ketika menyaksikan tubuh Lo In tiba-tiba berputar-putar dan seperti asap bergulung-gulung, Tauto setelah si bocah tersenyum ke arah Kim Wan Tauto dari lengan bajunya mengeluarkan lima senjata rahasia anting-anting emas dari si pendeta yang dilontarkan dengan tenaga Lue Kang Jang. Dasyatnya bukan main. Mereka berlomba mengundang Lo In dan dua saudaranya untuk menginap di rumahnya. Tapi Bue E Hyang tidak mau membuat berabe mereka maka dengan manis budi undangan itu ditolak hingga tidak punya alasan lagi mereka untuk mendesak terus. Meskipun demikian, mereka mengundang untuk mampir bertemu ke rumah masing-masing selama Lo In dan dua saudaranya ada di Su Yang Tin. Hal ini tidak ditampik oleh Bue E Hyang dan dua saudaranya, demi untuk menyenangkan pada hati mereka. Atas pilihan Bue E Hyang, tiga saudara itu mundok di Hotel Lo An, suatu rumah penginapan yang sangat bersih dalam dusun Su Yang Tin. Dalam omong-omong, sebelumnya masuk tidur, Kim Wan Tauto berkata pada Bue E Hyang, anak Hyang, aku masih belum bisa lupakan wajahmu pada tiga tahun yang lalu. Bue E Hyang heran. Ia lantas menanya, bagaimana toh aku bisa kenali wajahku? Apa memang toh aku sudah kenal sebelum kita angkat saudara? Aku sendiri lupa. Harap toh aku tidak kecil hati kalau adikmu pelupa. Anak Hyang, aku kenal tanpa berkenalan tapi ku kenali wajahmu di atas loteng pertama dari rumahmu. Bue E Hyang terkejut. Sepasang matanya yang jernih halus memandang pada Kim Wan Tauto tidak berkedip. Kata-kata si toh aku betul-betul mengagetkan hatinya karena katanya mengenali wajahnya adalah dari jendela kamar di atas loteng pertama. Toh aku, kau jangan bikin aku bertanya-tanya. Lekas ceritakan apa yang sudah terjadi pada saat itu, berkata Bue E Hyang kemudian. Melihat adik angkatnya tidak sabaran seperti cacing kena abu, maka Kim Wan Tauto lantas bercerita bagaimana ia telah melakukan penyelidikan dalam rumah Li Wang Wee untuk mendapat keterangan tentang kedatangannya Su Choan Sam Set. Ia mendengar tentang percakapan Bue E Hyang dengan ayahnya dalam kamar kemudian ia bertekad akan membantu Li Wang Wee akan tetapi kenyataannya bahwa bantuannya tidak diperlukan dengan turun tangannya si kerudung merah. Dituturkan dengan jelas pada Bue E Hyang, hingga si nona yang tidak memotong pembicaraan orang, mendengarkan semua itu tanpa terasa telah mengucurkan air mata. Anak Hyang, kata Kim Wan Tauto, kaget ia melihat adik angkatnya menangis. Kau kenapa menangis? Apa penuturanku melukai hatimu karena aku tidak turun tangan membantu keluargamu? Kepandaian si kerudung merah sudah lebih dari cukup. Untuk apa aku membuat berabadia dengan memunculkan diri pada saat itu? Dwe E Hyang geleng-geleng kepala, seraya menyusut air matanya yang berlinang-linang. Toh aku, bukan begitu duduknya, berkata si nona, masih sesenggukan. Loin pun jadi kaget, Enci Hyangnya tiba-tiba menangis. Enci Hyang, kau kenapa? Barusan toh aku cerita, tiba-tiba saja. Kau menangis, Loin menanya Seng Enci Hyang sedang sedih saja. Dwe E Hyang tidak menjawab Loin, hanya berkata pula kepada Kim Wan Tauto. Toh aku, bukan begitu duduknya. Sebetulnya aku sangat berterima kasih atas perhatianmu hendak menolong keluargaku. Yang aku sedihkan adalah cerita toh aku itu membuat aku terkenang pada ayahku almarhum. Hah? Ayahmu sudah meninggal dunia? Sakit apa? Tanya Kim Wan Tauto otomatis. Toh aku, kau tidak tahu. Sahut Dwe E Hyang, tersenyum sedih. Ayahku bukannya mati karena sakit tapi dibunuh oleh Su Cho An Sam Set. Ah, toh aku. Tanda petik. Dwe E Hyang putus bicaranya karena ia tidak tahan dengan kesedihannya, ia menangis lagi. Agak keras sekarang hingga Kim Wan Tauto dan Loin kebingungan kalau-kalau tangisan itu dapat mengganggu penghuni kamar lainnya sehingga bisa membuat orang-orang pada keluar untuk menanyakan ada urusan apa sampai menangis begitu sedih. Kim Wan Tauto dan Loin bergiliran menghibur Dwe E Hyang. Si gadis cepat terhibur rupanya sebab kemudian ia hentikan tangisnya lalu menceritakan pada Kim Wan Tauto tentang keganasannya Su Cho An Sam Set yang membunuh seisi rumahnya termasuk Kian San Jilo, setelah pada sebelumnya mereka kena dihajar oleh Loin. Mereka telah meganas juga dalam markas cabang Ceng Jipang sehingga banyak meminta korban jiwa. Kim Wan Tauto sangat gelusar mendengar laporan Dwe E Hyang. Aku dapat kabar tentang kebuasannya Su Cho An Sam Set, akan tetapi tidak mengira sampai begitu kejam dan menganggap jiwa manusia seperti jiwa kecoa. Kata Kim Wan Tauto, seraya giginya kedengaran berkeretak, menahan amarahnya. Toh aku, kata Dwe E Hyang. Kita sudah angkat saudara. Maka dalam halnya Su Cho An Sam Set, aku mengharap sekali bantuan Toh aku dalam usahaku menuntut balas. Anak Hyang, meskipun kita belum angkat saudara, aku juga akan membantu kau sebisa-bisanya untuk membasmi orang-orang jahat itu, jawab Kim Wan Tauto tegas. Diam-diam Bwe E Hyang merasa sangat berterima kasih atas janji Kim Wan Tauto. Sayang anak In pada waktu itu tidak membinasakan saja kawanan jahat itu, Kim Wan Tauto menyatakan sangat menyesalkan. Adik In masih terlalu kecil, belum sampai berpikiran ke situ. Apalagi memang dia berhati lemah untuk bertindak kejam kata Bwe E Hyang sambil melirik pada Loh In yang tidak campur dalam percakapan mereka berdua. Loh In hanya nyangir ketawa melihat Bwe E Hyang melirik kepadanya. Ya, memang anak In masih kecil, sahut Kim Wan Tauto ketawa. Sebagai jago kecil berkelana dalam dunia kangung, nanti dia akan bertambah pengalaman dan mempunyai pandangan terhadap orang-orang yang jahat dan licik. Maka itu anak In, kau harus waspada menjaga diri. Terima kasih atas nasihat to aku, kata Loh In, tertawa nyangir. Tapi, anak In, Kim Wan Tauto berkata lagi, matanya memandang wajah Loh In yang hitam legam. Aku lihat wajahmu tidak semestinya hitam, kira bagaimana kau memoles wajahmu jadi hitam begini. Panjang untuk diceritakan, to aku, sahut Loh In. Tapi sekarang aku minta to aku dulu bercerita bagaimana to aku dapatkan pedang pendeku itu. Sebenarnya aku mau minta adikku dulu bercerita, tapi tidak apalah. Biar to aku mau mengisahkan satu kejadian yang lucu. Selanjutnya Kim Wan Tauto mengisahkan dari mana ia dapatkan pedang pendek. Pada suatu hari menjelang sore, hujan turun dengan lebat. Kim Wan Tauto dalam perjalanan mengunjungi salah satu sahabatnya, kebingungan tidak menemui rumah untuk meneduh, untuk menyingkir dari serangan hujan lebat. Dengan menggunakan ilmu jalan cepat, sekira dua lima juk ke depan, tiba-tiba ia menemukan satu kuil rusak. Kedalam kuil itu ia masuk. Lumayan juga dapat menyingkir dari serangan hujan lebat meskipun di sana-sini tampak kuil itu pada bocor gentengnya. Rupanya kuil itu sudah lama ditinggalkan penghuninya tapi masih ada towie, taplak meja, rombeng yang panjang sampai menutup di kolong meja, di atasnya terdapat sebuah tepukong yang lagi duduk bersilah. Pikirnya kalau ia masuk ke kolong meja itu, baik juga. Sebab tidak kedinginan dari hembusan angin yang masuk ke dalam rumah berhala itu yang hampir tidak berpintu. Setelah berpikir ia lalu masuk ke kolong meja tadi. Benar saja di kolong itu ia merasa agak hangat juga. Belum lama ia rebahan, tiba-tiba ia mendengar seperti ada orang yang masuk ke dalam kuil itu. Ia lalu mengintip melalui lubang dari towie yang rombeng. Ia lihat yang datang itu adalah seorang laki-laki berperawakan tinggi kurus, mukanya tidak enak dilihat saking jeleknya. Di bebokongnya ia menggendong sebuah bungkusan besar. Entah apa isinya buntelan besar itu. Ketika si orang jelek tadi sudah berada di dalam, ia lalu gubraki di atas lantai buntelan yang digendongnya lalu ia gibrik-gibriki bajunya yang basah kuyuk kehujanan. Kurang ajar, tadi terang benderang, eh, mendadak turun hujan besar. Dasar anak sialan orang itu berkata-kata sendirian sambil perlahan-lahan membuka buntelan besar tadi. Kiranya isinya adalah sesosok tubuh yang tidak berkutik. Waktu Kim Wan Tauto menegasi kiranya ia adalah satu anak muda yang cakep, putih, mirip seorang perempuan. Ia rupanya telah ditotok pingsan sebab pipinya yang halus. Diusap-usap ke sana kemari oleh si wajah jelek, anak muda itu tinggal diam saja. Sungguh sayang kau dijelmakan sebagai seorang lelaki. Kalau kau perempuan yang sekarang jatuh di tanganku. HMM demikian si jelek berkata-kata sendirian. Entah apa maksudnya kata-kata itu tapi bagi Kim Wan Tauto sudah lantas menduga bahwa orang jelek itu bukan orang baik-baik, tentu anak muda itu kena diculik olehnya. Ia terus mengintip. Ia melihat si jelek membuka totokan si anak muda yang sebentar kemudian telah dapat membuka matanya. Melihat wajah si jelek, anak muda itu kerutkan alisnya. Aku tidak kenal kau siapa, asal kau kembalikan aku ke rumah orang tuaku, urusan dapat habis sampai di sini saja. Tapi, kalau sebaliknya? HMM kata si anak muda, seperti mengancam si orang jelek. HMM. Apa HMM? Apakah kau kira aku takut kepada ayahmu Kong Tek Chong si orang jelek kata dengan suara kasar? Kim Wan Tauto terkejut mendengar disebutnya Kong Tek Chong ialah sahabatnya yang ia hendak kunjungi. Kalau begitu, pikirnya, anak muda ini tentu putra sahabatnya yang dipanggil Yang Hin. Ayahku adalah Chung Chu, ketua kampung, dari Perk Inchung, mempunyai banyak sahabat-sahabat dalam kalangan Kang O, kata si anak muda. Kalau kau tidak takuti ayahku, kau juga harus memikirkan kepada sahabat-sahabatnya yang tentu tidak akan tinggal di maat atas perbuatanmu menculik aku. Kong Tek Chong memang Chung Chu dari Perk Inchung, kampung awan putih di Kang Se. Namanya sangat terkenal dalam kalangan Kang O. Bukan karena ilmu silatnya dihargakan tapi juga sebagai seorang kaya raya, wataknya sangat ramah dan tangannya mudah untuk menolong sesamanya yang dapat kesusahan. Bukan sedikit jago Kang O yang mendapat pertolongannya apabila dalam perjalanan mendapat kesukaran uang misalnya. Tidak heran kalau Kong Tek Chong mendapat banyak sahabat. Ketika mendengar Liang Hin menyebut-nyebut kawan-kawannya Kong Teng Chong, si wajah jelek bukannya takut malah tertawa terbahak-bahak, katanya, siapa tidak kenal padaku Toan Bilomo yang malang melintang tanpa menemui tandingan. Biarpun ayahmu mengumpulkan semua kawan-kawannya, aku juga tidak takut. Apalagi mereka berani datang ke Coa Kok, aku tanggung semuanya akan dibasni habis. Liang Hin tersenyum sinis mendengar kata-kata si muka jelek yang tiada lain adalah siow culeng dengan gelarnya Toan Bilomo, si iblis alis buntung. Dalam usahanya menculik anak-anak muda tanggung, ternyata ia berani juga menculik anaknya Kong Tek Chong yang sangat terkenal namanya. Kau benar-benar tidak mau membebaskan siowiamu menegaskan Liang Hin. Kau jangan mimpi, anak muda. Hahaha tanda seru berbareng ia mendak disusul dengan suara syulut yang memancarkan sinar seperti kembang api lewat kira-kira dua dim di atas rambut kepalanya hingga ia menjadi sangat kaget. Kiranya itu senjata rahasia dari Pek In Chiong yang dinamai Pek In Hwee Chian atau Panah Api Awan Putih, senjata rahasia yang khusus dibuat oleh Kong Tek Chong untuk digunakan oleh orang-orangnya untuk melindungi Pek In Chiong. Panah api itu apabila dilepas dari busurnya akan mengeluarkan suara menyiut keras lantas dalam perjalanan menuju sasarannya tiba-tiba memancarkan sinar seperti kembang api yang biasa dipasang oleh anak-anak. Orang-orang Kang Ngow yang melihat sinar yang tiba-tiba memancar dari panah api itu lantas mengenali, itu adalah senjata rahasia dari Pek In Chiong yang sangat terkenal. Kalau mengenai sasarannya, panah api itu akan membakar pakaian si korban dan menghanguskan bagian tubuh yang ditujunya. Siaw Chuleng cukup lihai. Begitu ia mendengar suara menyiut lantas ia kenali akan senjata rahasia dari Pek In Chiong, sayang ia tak dapat lolos dari mencarnya api. Rambutnya sebagian sudah kena kebakar hingga ia repot untuk mematikan dengan lengan bajunya. Dalam kerepotan itu, segera menyusul dua-tiga panah api lagi. Tapi karena ia sudah bersedia, semuanya dapat dikebas jatuh dengan tangan bajunya. Bangsat kurang ajar ia berteriak. Tapi sebelum ia membuka mulut besar, segera di depannya sudah ada tiga orang tinggi besar dengan golok di tangan. Kau berani memaki bangsat kurang ajar? Sungguh menyebalkan perbuatanmu yang sangat kurang ajar, bangsat penculik memaki salah satu di antaranya yang menjadi pemimpin dari tiga orang itu rupanya. Tan Syohku, Paman, Dia, Dia. Liang Hin tak dapat meneruskan kata-katanya karena dengan sebat Siaw Chuleng sudah menotoknya roboh mendeprok di lantai. Kim Wan Tauto yang terus menonton, ia kenali tiga orang yang datang itu adalah tiga saudara angkat dari Kongtek Chong yang bernama Niohem, Tanie Chiang dan Likim Jiok. Mereka empat saudara terkenal dengan julukan Pek In Su Kiat atau Empat Jago dari Kampung Awan Putih. Sepak terjangnya mendapat pujian rakyat karena mereka menolong yang lemah, merintangi yang kuat. Banyak perbuatan yang sewenang-wenang dapat dibereskan oleh mereka dengan adil. Yang tadi memaki Siaw Chuleng adalah Tanie Chiang. Mendapat balasan makian, Siaw Chuleng marah. Ia berkata, baru kalian tiga orang, biarpun Pek In Su Kiat turun sekaligus, aku Toan Bilomo tidak takut. Berbareng dengan kata-katanya Siaw Chuleng sudah sambar tubuhnya Liang Hin untuk lantas dibawa melompat kabur. Tapi Kim Giok yang menjaga di pintu sudah lantas menghadang. Mau lari jengeknya. Turunkan Kong Kong Cu lalu berlutut minta ampun, baru kami nanti memberikan pertimbangan. Kentut busuk teriak Siaw Chuleng gusar. Lihat kakekmu nanti akan bikin kalian kocar-kacir, tidak ada jalan untuk umpatkan diri. Dengan pundak kiri memanggul tubuh Liang Hin, tangan kanannya sempat mencabut pedang pendek. Ia berkata pula, hayo, maju semua. Tan Yeci yang tahu lawannya lihai tapi masa dikerubuti tiga lawan ia dapat pertahankan diri, apalagi berkelahi sambil memanggul tubuh orang. Memikir ke situ, maka Tan Yeci yang maju paling dulu. Ia membentak, orang jahat, jangan tembreng. Lihat aku orang syitan akan ambil kepalamu. Berbareng Tan Yeci yang bulang-baling goloknya yang tajam, tiba-tiba ia menyerang membabat pinggang lawan. Ini suatu gerakan yang dinamai kiho pokyo atau macan kelaparan menerkam kambing, tidak gampang dikelit oleh pihak lawan untuk gerakan yang cepat dan ganas itu sehingga telah membuat nama Tan Yeci yang naik. Sayang ketemu siau culeng yang gesit. Toan Milomo tidak mau menangkis dengan pedangnya yang pendek dan bobotnya sangat enteng, kuatir pedangnya tidak tahan ke bentur pedang lawan yang berat. Maka begitu datang golok mengarah pinggang, cepat ia berkelit dengan lompat setindak ke belakang hingga sabetan golok lewat depan perutnya hanya dua dim saja. Berbareng ia bertindak maju, sebelum musuh mengambil posisinya, pedangnya diputar terus ditikamkan ke arah tenggorokan. Ini suatu tipu tong cuci law atau bocah menunjukkan jalanan, suatu serangan yang tiba-tiba dilakukan. Mula-mula pedang diputar untuk membingungkan lawan kemudian menikam dengan tiba-tiba ke arah tenggorokan. Untung Tan Yeci yang juga bukan jago kemarin, ia sudah berpengalaman. Dengan tipu kim kepatau atau ayam emas goyang kepala, kepalanya dimiringkan ke kiri kemudian dengan badan separuh jongkok, goloknya menikam gudang makanan, perut, siau culeng. Dengan tangkas Toan Bilomo menjejakan kakinya lompat ke atas, menghindari serangan. Tan Yeci yang merangsek, ia tidak mau kasih lawannya untuk perbaiki posisinya tapi siau culeng bukan Toan Bilomo kalau tidak berdaya dengan rangsekan Tan Yeci yang. Ia turun dari atas dengan pedang pendeknya diputar untuk mematahkan serangan susulan Tan Yeci yang. Dua senjata beradu keras hingga menimbulkan bunga-bunga api, tampak golok Tan Yeci yang kuntung 10 dim dari ujungnya hingga Tan Yeci yang sangat terkejut. Nio Him dan Kim Gio hanya menonton saja. Mereka percaya Tan Yeci yang dapat mengalahkan siau culeng karena ia berkelahi sambil memanggul tubuh Liang Hin. Tapi kenyataannya beleban di atas pundaknya tidak menjadi rintangan bagi siau culeng bergerak leluasa melayani Tan Yeci yang melihat keunggulan siau culeng barulah dua saudara itu bergerak. Tapi sebelum mengeroyok, tiba-tiba mereka mendengar beradunya senjata dan goloknya Tan Yeci yang tertabas kuntung hingga mereka sangat kaget. Tuan Bilomo kaget. Ia tidak mengira pedang pendek yang bobotnya enteng itu dapat menabas kuntung goloknya Tan Yeci yang yang kasar dan berat. Sudah beberapa kali ia menyingkirkan dari beradunya senjata. Kalau barusan mesti beradu juga, itu ia lakukan dengan terpaksa sebab waktu turun dari lompatnya ia papaki golok Tan Yeci yang. Kini ia tahu pedang pendeknya sangat ampuh, maka hatinya jadi besar. Ia tidak ragu-ragu lagi untuk mengadu senjata. Hasilnya juga kelihatan dengan gemilang sebab Nio Him dan Kim Giok, satu demi satu goloknya pun dibikin kutung oleh pedang pendeknya hingga mereka tidak berdaya, mereka hanya melihat siau culeng melesat keluar kuil. Mereka tidak berkutik untuk mencegah Tuan Bilomo. Karena dengan senjata mereka sudah dikalahkan, bagaimana dengan tangan kosong mereka dapat merintangi siau culeng? Dengan girang si iblis alis buntung sudah kabur. Hujan pun sudah berhenti, dengan tindakan cepat ia meninggalkan kuil. Hatinya kegirangan mempunyai pedang pusaka yang ampuh. Perlahan jalan, sahabat tiba-tiba ia mendengar suara orang berkata di belakangnya hingga ia menjadi kaget. Cepat ia putar tubuhnya berbalik. Cepat ia putar tubuhnya berbalik. Ia lihat orang yang menegur itu, barusan keluar dari balik pohon begitu ia melewatinya. Ia ternyata adalah Tauto. Memang tiada lain orang itu. Adalah Kim Wan Tauto. Kenapa Kim Wan Tauto dengan mendadak saja ada di balik pohon? Bukankah ia tadi mengintip di balik Tau Ye yang rombeng? Kiranya, waktu melihat tiga orangnya Pek In Shun dirobohkan, Kim Wan Tauto tidak lantas muncul di antara mereka tapi sudah menyikir dan keluar dari pintu samping. Ia cegat siau culeng diduga akan mengambil jalan itu. Kim Wan Tauto merasa tidak leluasa kalau sampai terjadi perkelahian dengan seru dalam kuil itu, kurang lebar. Maka ia berusaha untuk cegat siau culeng di jalanan, di mana terdapat lapangan rumput yang luas untuk bertempur menggunakan kepandaian kelas wahid. Itulah sebabnya maka tiba-tiba Kim Wan Tauto sudah ada di balik pohon. Waktu melihat di hadapannya ada seorang pendeta yang berambut panjang dan kedua telinganya memakai anting-anting emas, lantas siau culeng kenali bahwa di hadapannya itu tentu adalah Kim Wan Tauto yang terkenal dengan senjata rahasia anting-anting emasnya yang sukar dihindarkan. Hehehe tertawa siau culeng. Juga tai su hendak ikut campur dalam urusanku. Seorang yang salah tidak seharusnya mencampuri urusan orang lain, maka ada lebih baik kalau tai su mundur saja, maka di antara kita selanjutnya tidak apa-apa. Bagus, sahut Kim Wan Tauto. Aku juga mengharap di antara kita tidak ada apa-apa, asalka suka turunkan kong-kong cu yang ada di pundakmu itu. Dengan hak apakah suruh aku turunkan miliku tanya Toan Bilomo. Sudah tentu aku ada berhak, hak sebagai pamanyalian. Hin. Kong Tek Chong adalah sahabat baikku. Tai su, jangan kau ngaco belo di sini. Aku tidak percaya kalau Kong Tek Chong mempunyai sahabat sepertimu. Siau culeng sudah mulai kasar dalam ucapan katanya tapi Kim Wan Tauto masih bersabar. Ia berkata lagi, bukan aku saja menjadi sahabat Kong Tek Chong, Chung Chu dari Pek In Tsung, juga Huo Sio dan To Jin banyak yang bersahabat degenannya karena Kong Chung Chu adalah seorang yang baik dan berbudiluhur. Persetan dengan berbudiluhur. Pendeknya, kau minggir. Kalau tidak, HMM. HMM. Aku baru minggir kalau kau turunkan Kong Kong Chu dari pundakmu. Siau culeng hanya mendengar saja tentang kegagahannya Kim Wan Tauto tapi dia sendiri belum pernah ketemu atau membenturnya, maka ia sangsi bahwa omongan orang belum tentu benar karena ia belum mencobanya. Seria ya tertawa-tawar ia berkata, Aku tahu kau adalah Kim Wan Tauto, tapi sikapmu sekarang ini membuat aku hilang sabar. Orang lain boleh takut padamu, tapi aku Toan Bilomo tidak nanti jari menghadapi kau. Asal berani kau rintangi perbuatanku, tahu sendiri. Hahaha terdengar Kim Wan Tauto tertawa terbahak-bahak. Kau tertawakan apa, Tauto linglung bentak Siau culeng. Mari kita menetapkan, kau atau aku yang linglung menantang Kim Wan Tauto. Toan Bilomo berpikir. Menghadapi tiga orang dari Pek In Cheung adalah lawanan enteng meskipun ia melayani dengan memanggul liang hin di pundaknya tapi menghadapi Kim Wan Tauto yang namanya sudah termasyur, bagaimana ia bisa samakan dengan melawan orang-orang dari Pek In Cheung. Maka ia lantas turunkan liang hin dari pundaknya. Setelah itu, ia menghadapi Kim Wan Tauto yang sudah siap sedia, ia berkata, Apakah kau kira Kasiao culeng takut padamu? Siapa bilang kau takut padaku? Aku hanya hendak main-main dengan kau untuk menetapkan siapa yang linglung seperti kau kata tadi sahut Kim Wan Tauto dengan senyum mengejek hingga si iblis alis buntung menjadi marah. Tauto kesasar, kau lihat aku bikin Kasung Sang Sumbel hanya sepuluh jurus saja hingga untuk lari pun kau tidak ada jalan kata Siau culeng tembrang. Bagus, marilah kita mulai tantang Kim Wan Tauto. Segera juga kelihatan mereka sudah mulai bergebrak seru. Berkelahi dengan tangan kosong meminta lebih banyak tenaga lewekang untuk merobohkan lawan dengan pukulan-pukulan berat. Banyak tipu-tipu silat yang membahayakan lawan diperlihatkan oleh kedua pihak hingga pertempuran menjadi ramai. Sambaran tangan yang mengandung tenaga. Dalam, dasyat sekali hingga tanah basah berterbangan. Suara menderu-deru terdengar disebabkan oleh angin pukulan, malah tanah banyak yang ambrol berlubang kena sasaran angin pukulan mereka. Niohem dan dua saudaranya yang juga sudah datang ke situ sangat mengagumkan ilmu pukulan dari kedua lawan yang bertarung itu. Baik Siau Culeng maupun pihak Kim Wan Tauto, sama-sama tangkas dan gesit menyerang lawan. Lewekang dari kedua pihak pun berimbang hingga sukar mengatakan siapa di antaranya yang akan bakal jadi pecundang. Diam-diam Siau Culeng mengakui ketangguhan lawan, sebaliknya Kim Wan Tauto juga tidak mengira kalau si iblis alis buntung ini mempunyai kepandayan yang hebat. Pikirnya, ia harus hati-hati melayaninya sebab salah tindak sedikit saja ia bakal dikalahkan oleh Toan Bilomo, di mana ia harus taruh muka untuk namanya yang sudah kesohor di kalangan Kangou. Barusan hujan berhenti, maka lapangan rumput agak licin. Kedua pihak merasa khawatir akan kuda-kudanya gempur karena tanah licin. Oleh sebab itu masing-masing berlaku sangat hati-hati untuk menjaga diri jangan sampai dijatuhkan lawan. Serangan-serangan Siau Culeng sangat hebat. Ia seakan-akan tidak mengasih kesempatan untuk musuhnya bergerak leluasa melayani pukulan-pukulannya yang ampuh. Kim Wan Tauto berpikir selama ia bertempur, musuh sangat tangkas, permainan silatnya juga bagus, kelihatan tidak ada lowongan yang lemah. Pikirnya, ia harus menggunakan akal untuk menjatuhkan musuh. Kalau tadi Kim Wan Tauto membungkam saja, sekarang ia mengoceh, katanya, Toan Bilomo, apa janjimu barusan? HMM, dengan kepandayanmu begini saja masih mau banyak lagi? Sekarang sudah berapa jurus? Aku masih belum sung sang sumbel. Selagi enaknya ia mencecar musuhnya, tiba-tiba ia dengar Kim Wan Tauto mengolok-olok, hatinya tidak enak. Ia tidak menyahuti ocehan lawan. Dalam tempo sepuluh jurus, untuk lari pun aku tidak mempunyai maksud, jengek Kim Wan Tauto pula seraya berkelit dari serangan lawan. Tapi buktinya sudah 30 jurus kau masih belum apa-apanya. Kesombonganmu ini kau boleh bawa dalam impianmu saja, Toan Bilomo. Hahaha, tidak kena bukan Kim Wan Tauto menggoda sambil berkelit. Terima kasih telah menonton!